Cersil api di bukit menoreh jilid 265. Utusan itu berpesan, agar Kilurah segera datang ke rumah putra Kilurah itu berkata pembantunya itu. Bukan aku yang harus datang kepadanya. Tetapi ia harus datang kepadaku berkata Kilurah. Tetapi nada-nadanya, mereka tahu bahwa Kilurah tidak ada di rumah berkata pembantunya itu. Agaknya malah sudah ada utusan ke tanah perdikan sebelumnya dan memberitahukan bahwa aku sudah kembali ke Mataram dasis Kilurah. Namun ia pun segera berkata pula itu hanya satu kemungkinan. Pembantu rumah itu mengangguk-angguk. Namun Kilurah pun berkata baiklah. Aku akan menyelesaikannya. Nanti, aku harus kembali ke tanah perdikan karena tugas-tugasku. Tetapi di mana Raraulan sekarang bertanya pembantunya itu. Kau ikut menjadi gelisah bertanya Kilurah. Pembantunya itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mengatakan sesuatu lagi. Sebenarnya lah Kilurah beranjangan tidak terlalu lama berada di rumahnya. Setelah minum-minuman hangat dan makan beberapa potong makanan, maka keduanya pun telah meninggalkan rumah itu pula. Tetapi Kijaya Raga sempat bergumam orang-orang yang berada di pinggir hutan itu tentu akan berburu pula. Kilurah tersenyum. Katanya aku akan membawa beras. Tetapi bagaimana Kilurah akan membawa? Apakah kita akan membawa sebakul beras atau sekeranjang? Kilurah tersenyum. Agaknya memang sulit untuk membawa beras tanpa menarik perhatian orang. Karena itu, maka katanya biarlah orang-orang itu berburu lagi. Ternyata mereka adalah pemburu-pemburu yang baik. Kilurah tersenyum saja, sementara keduanya berjalan menuju ke rumah seorang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan Kilurah beranjangan. Namun ternyata Kijaya Raga tidak dapat menahan dorongan perasaannya sehingga dengan ada dalam ia. Bertanya bagaimana penilaian Kilurah terhadap gelagah putih? Kilurah termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia bertanya apakah maksud Kijaya Raga? Penilaian dalam hal apa? Jika aku harus menilai tentang kemampuannya, maka ia adalah anak muda yang luar biasa. Ia memiliki berbagai macam ilmu yang jarang dimiliki oleh anak-anak muda sebayanya. Bahkan orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman sulit untuk dapat mengimbangi kemampuannya. Kijaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih bertanya lagi maksudku, bagaimana penilaian Kilurah terhadap gelagah putih sebagai seorang anak muda seutuhnya? Unggah-ungguhnya, sifat-sifatnya, pandangan hidupnya dan masa depannya. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia menjawab gelagah putih dalam keseluruhan adalah anak muda yang baik. Beberapa sifat agung sedayu mempengaruhi sikap dan wataknya. Tetapi pada saatnya, agaknya gelagah putih mempunyai pandangan hidup yang agak berbeda. Ada pengaruh Raden Ranga, tetapi juga pengaruh sikap ayahnya sebagai seorang prajurit. Gelagah putih menurut keterangan yang pernah aku dengar, lahir, tumbuh dan berkembang dengan keruk yang berbeda dengan agung sedayu. Ya, aku pernah mendengar jawab Ki Jaya Raga tetapi apakah menurut Kilurah, gelagah putih cukup berharga sebagai seorang anak muda yang menjelang masa depannya? Aku juga pernah mendengar pertanyaan yang hampir sama dari agung sedayu desis Kilurah beranjangan tetapi aku dapat mengerti, karena gelagah putih adalah murid sekaligus adik sepupu agung sedayu, namun juga murid Kilurah Jaya Raga. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Kilurah mulai dapat menebak arah bicaranya. Namun karena itu, maka Ki Jaya Raga pun tidak mendesaknya. Ia mencoba memancing agar Kilurah itu memberikan tanggapannya sesuai dengan sikapnya terhadap anak muda itu. Beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Kilurah beranjangan berjalan sambil menundukkan kepalanya. Hampir di luar sadarnya ia bergumam gelagah putih adalah anak muda yang baik. Jika ia mendapat lahan yang memadai, maka ia akan dapat tumbuh subur mengimbangi kakak sepupunya. Ki Jaya Raga mengangguk kecil. Tetapi ia tidak segera menjawab. Sementara Kilurah masih saja bergumam tetapi aku tidak dapat berbuat banyak atas raraulan, karena segala sesuatunya memang tergantung kepada ayah dan ibunya. Ki Jaya Raga yang sudah ubanan itu tidak menyaut. Ia mengerti sepenuhnya perasaan Kilurah beranjangan. Karena itu, maka Ki Jaya Raga pun tahu benar penilaian Kilurah atas gelagah putih. Sementara itu nampaknya Kilurah pun melihat hubungan antara raraulan dan gelagah putih yang lebih dari hubungan sebagaimana kawan-kawannya yang lain. Tetapi Kilurah beranjangan adalah kakek raraulan yang wawenangnya tidak lebih besar dari wawenang orang tua raraulan. Keduanya pun kemudian telah saling berdiam diri pula untuk beberapa saat sampai akhirnya Kilurah beranjangan berkata kita memasuki lorong itu. Saudaraku tinggal di belakang rumah joglo yang besar itu. Kedatangan Kilurah beranjangan dan Ki Jaya Raga disambut dengan gembira oleh keluarga Ki Makerti. Sudah agak lama Kilurah beranjangan yang masih mempunyai sangkut paut keluarga meskipun tidak begitu dekat, tidak bertemu dengan Ki Makerti itu. Ketika keduanya kemudian duduk di pendapat ditemui oleh Ki Makerti, maka Kilurah pun telah memperkenalkan Ki Jaya Raga sebagai sahabatnya yang tinggal di tanah perdikan menoreh. Sudah lama Kilurah tidak mengunjungi kami berkata Ki Makerti kemudian setelah ia menanyakan keadaannya keluarga Kilurah. Sebenarnya aku harus merasa malu bahwa justru setelah lama aku tidak berkunjung, aku datang pada saat-saat aku membutuhkan bantuan Ki Makerti berkata Kilurah sambil tertawa pendek. Ki Makerti pun tertawa. Katanya Kilurah tentu bergurau. Kali ini aku mencoba untuk bersungguh-sungguh berkata Kilurah aku memang memerlukan bantuan Ki Makerti. Jika aku dapat melakukannya, aku akan mencobanya jawab Ki Makerti. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Aku akan bercerita serba sedikit. Aku tahu Ki Makerti tentu dapat mengerti dan kemudian bersedia membantuku meskipun mengandung kemungkinan yang dapat mendatangkan kesulitan. Kau membuat aku gelisah berkata Ki Makerti. Tetapi Kilurah justru tertawa. Katanya sebenarnya aku tidak percaya bahwa orang seperti Ki Makerti dapat juga menjadi gelisah. Aku kenal Ki Makerti sebagai seorang pengembara yang berpengalaman luas. Itu dahulu Kilurah. Pada saat Kilurah masih menjadi seorang prajurit. Aku sudah menjadi seorang pemalas yang jinak di rumah. Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Bahkan ke pasar pun segan. Seandainya istriku bukan seorang yang berjualan di pasar, aku tentu tidak akan pernah masuk ke tempat yang berjejal dan pengat itu. Tetapi aku harus ikut membawa barang-barang jualannya ke pasar dan kadang-kadang harus menjemput lewat tengah hari berkata Ki Makerti. Kilurah masih saja tertawa. Katanya kemudian aku sebenarnya memang menjadi heran bahwa Ki Makerti dapat tekun bekerja di pasar. Tetapi perubahan sikap seseorang memang memungkinkan. Tentu Kilurah. Setelah aku menjadi seorang ayah dari dua orang anak, maka aku tidak dapat lagi menuruti keinginan perasaanku. Mengembara menjelajahi jurang dan lereng-lereng gunung, menyeberangi bulak-bulak panjang dan melintasi paduku-wampadukuhan. Aku harus mempertanggungjawabkan kelangsungan hidup keluargaku, sehingga aku benar-benar telah menjadi seorang petani. Di samping itu, istriku ikut pula membantu memperingan beban hidup kami sekeluarga sahut Ki Makerti sambil tersenyum-senyum kecil. Baiklah Ki Makerti berkata Kilurah kemudian aku mohon maaf sebelumnya jika apa yang aku katakan nanti tidak berkenan dilihati Ki Makerti. Ah! Jangan begitu Kilurah jawab Ki Makerti Kilurah tahu siapa aku dan aku pun tahu siapa Kilurah itu. Meskipun kaitan darah keturunan kita sudah agak jauh, tetapi ada segi lain yang mentautkan kita lebih rapat. Lebih-lebih di saat muda kita. Kita sama-sama memiliki kesenangan bertualang. Sedikit menyentuh bahaya dan satu saat bermalas-malasan. Tidur sepanjang hari. Tetapi berkeliaran dari gardu ke gardu meskipun tidak sedang mendapat giliran ronda hampir setiap malam, sehingga hidup rasa-rasanya seperti seekor kelelawar. Tetapi aku sekarang baru menyesali sikap itu. Hidupku menjadi kurang berarti. Baik bagi keluargaku, aku sendiri apalagi bagi orang banyak berkata Ki Makerti. Aku juga merasakannya, Ki Makerti. Selama aku menjadi prajurit, yang dapat aku lakukan jauh terlampau kecil dibandingkan dengan mereka yang hidupnya memang dipersiapkan untuk menghadapi masa depan yang panjang dan besar. Kilurah pun mengangguk-angguk pula. Ki Makerti merenung sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya nah, apa yang sebenarnya ingin Kilurah katakan? Kilurah beranjangan bergeser sejenak. Lalu katanya Ki Makerti. Sebelumnya aku ingin bertanya, bukankah Ki Makerti masih mempunyai sebuah rumah yang tidak dipergunakan di luar kota? Ki Makerti mengerutkan dahinya. Namun ia mengangguk sambil berdesis ya, Kilurah. Tetapi tidak lebih dari sebuah gubuk yang buruk. Letaknya di kademangan sumpiu. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya kalau tidak salah, aku kira aku pernah singgah di rumah Ki Makerti di sumpiu itu. Saat itu kita berdua pergi mengunjungi seorang sanak kita yang sedang menyelenggarakan peralatan karena seorang anaknya perempuan sedang menikah. Ya, aku juga masih ingat itu Kilurah. Memang rumah itu masih ada. Tetapi rumah itu tidak pantas lagi didiami. Tua dan buruk. Rumah itu adalah peninggalan paman yang kebetulan tidak mempunyai anak. Namun karena aku sendiri belum memerlukannya, maka rumah itu masih kosong sampai sekarang jawab Ki Makerti. Kilurah pun kemudian telah berterus terang. Rara Wulan, cucunya yang telah dikenal pula oleh Ki Makerti dan beberapa orang kawannya memerlukan rumah tempat tinggal sementara. Beberapa orang telah bergabung dalam satu kelompok yang menyebut kelompok mereka itu Gajah Liwung. Sekelompok anak-anak muda yang sedang bergejolak. Wajah Ki Makerti berkerut. Dipandanginya Kilurah beranjangan dengan tajamnya. Namun kemudian Ki Makerti itu pun bertanya jadi Rara Wulan berada di dalam gerombolan itu? Ya jawab Kilurah. Ada berapa orang perempuan yang bergabung dalam gerombolan itu bertanya Ki Makerti. Hanya cucuku sendiri jawab Kilurah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apakah Kilurah tidak berusaha sesuatu untuk mengeluarkan cucu Kilurah itu dari antara orang-orang yang selalu membuat onar di Mataram itu bertanya Ki Makerti. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian bercerita pula bahwa ada dua kelompok yang menyebut kelompoknya dengan nama Gajah Liwung. Ki Makerti termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian berkata ya, ya, kesan tentang nama kelompok Gajah Liwung memang pernah dianggap satu kelompok yang lain dengan kelompok-kelompok yang membuat keresahan di Mataram. Tetapi kemudian justru kelompok Gajah Liwung itulah yang dianggap paling berbahaya bagi Mataram. Tingkah laku dari anggauta-anggauta kelompok Gajah Liwung sudah keterlaluan. Dan Kilurah membiarkan cucu Kilurah itu ada di dalamnya. Seorang anak perempuan lagi. Dua kelompok itu yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan apa-apa Ki Makerti. Bahkan keduanya saling bermusuhan sehingga dalam benturan kekerasan yang pernah terjadi, keduanya tidak lagi dapat menahan diri. Kelompok Gajah Liwung yang kemudian membuat Mataram menjadi gelisah itu adalah kelompok yang tampil kemudian jawab Kilurah. Seandainya demikian Kilurah berkata Ki Makerti sebaiknya Kilurah tidak membiarkan cucu perempuan Kilurah itu ada di dalam salah satu dari kedua kelompok yang bermusuhan itu. Apalagi cucu Kilurah itu adalah satu-satunya perempuan di antara mereka. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Namun Kilurah pun telah bercerita lebih banyak tentang kedua kelompok itu. Tentang kelahirannya serta perkembangannya. Kemudian tentang kedatangan kelompok baru yang menyebut kelompok itu bernama Kelompok Gajah Liwung. Ki Makerti mendengarkan cerita Raki Lurah itu dengan saksama. Kilurah pun bercerita pula tentang benturan besar yang pernah dua kali terjadi antara kedua kelompok yang sama-sama bernama Gajah Liwung itu. Ki Makerti mengangguk-angguk. Ia menjadi jelas mengenali kedua kelompok yang sebenarnya justru bermusuhan itu meskipun memergunakan nama yang sama. Namun sambil termangu-mangu Ki Makerti berkata aku mengerti Kilurah. Aku dapat membayangkan watak dan sifat kedua kelompok yang menyebut kelompok mereka bernama Gajah Liwung. Tetapi bagaimanapun juga aku tidak dapat mengerti kenapa Kilurah membiarkan gadis cucu Kilurah itu ada di dalamnya. Kilurah pun kemudian tidak dapat ingkar lagi tentang isi dari kelompok Gajah Liwung yang pertama. Katanya mereka adalah orang-orang yang dapat dipertanggung. Jawabkan bahwa mereka membentuk satu kelompok anak-anak muda itu justru karena mereka membawa beban tugas di pundak mereka. Ki Makerti itu mengangguk-angguk pula. Ia berusaha untuk dapat mengerti kenapa raraulan ada di dalamnya. Betapapun tinggi niat yang terkandung di dalamnya serta betapapun telitinya anggauta-anggauta Gajah Liwung itu dipilih, namun kehadiran seorang gadis memang agak mendebarkan. Namun Ki Makerti mencoba untuk memisahkan tanggapannya terhadap kehadiran raraulan di dalam kelompok itu dengan kepentingan Kilurah tentang papan bagi kelompok itu. Karena itu, maka Ki Makerti pun kemudian berkata Kilurah. Aku dapat mengerti apa yang Kilurah katakan. Aku pun ingin dapat membantu Kilurah mendapatkan tempat tinggal bagi anak-anak muda yang berkelompok dalam kelompok Gajah Liwung itu. Tentang cucu Kilurah itu, seharusnya aku memang tidak terlalu banyak mencampurinya. Tetapi karena aku juga mempunyai cucu seorang gadis, maka rasa-rasanya yang terlibat itu adalah cucuku sendiri. Kilurah beran jangan mengangguk-angguk. Katanya aku dapat mengerti Ki Makerti. Sebenarnya ada juga perasaan seperti yang Ki Makerti rasakan. Tetapi cucuku memang seorang gadis yang sulit untuk dikekang kemauannya. Apalagi gadis itu merasa dikecewakan oleh kedua orang tuanya di saat-saat ia menjelang dewasa, sehingga anak itu menjadi semakin mengeraskan hatinya mengikuti perasaannya. Ki Makerti menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya baiklah Kilurah. Aku ingin dapat membantu Kilurah. Karena yang aku punya hanya rumah yang sebenarnya sudah tidak pantas didiami itu, sedangkan yang diperlukan oleh Kilurah justru rumah itu, maka aku sama sekali tidak berkeberatan untuk menyerahkan rumah itu kepada anak-anak muda kelompok Gajah Liwung itu. Kilurah beran jangan termangu-mangu sejenak. Dengan nada tinggi Kilurah beran jangan bertanya jadi Ki Makerti tidak berkeberatan. Tidak Kilurah. Tetapi sudah aku katakan berulang kali. Rumah itu sudah tidak pantas dihuni jawab Ki Makerti. Terima kasih Ki Makerti. Biarlah kami membersihkannya dan kemudian mempergunakannya. Kami akan menjaga rumah itu agar tidak menjadi rusak. Namun seperti yang sudah aku katakan, bahwa ada kemungkinan buruk dapat terjadi, karena kelompok ini mempunyai musuh yang sangat garang dan bahkan buas berkata Kilurah. Kelompok yang juga menamakan dirinya Gajah Liwung itu bertanya Ki Makerti. Ya. Jika mereka mengetahui bahwa rumah itu adalah rumah Ki Makerti, maka Ki Makerti akan dapat tersentuh getahnya jawab Ki Makerti tersenyum. Katanya beberapa puluh langkah dari rumahku itu adalah barak prajurit Mataram. Bukankah hal itu dapat menjadi pijakan keselamatanku? Tentu bukan hanya itu. Justru karena aku mengenal Ki Makerti berkata Kilurah. Lalu katanya sedangkan sandaran orang-orang yang juga mengaku dari kelompok Gajah Liwung itu adalah seorang yang berilmu tinggi. Namanya Podang Abang berkata Kilurah sambil berpaling kepada Ki Jaya Raga. Bukankah begitu? Ki Jaya Raga mengangguk sambil menjawab benar Kilurah. Podang Abang adalah seorang yang memimpin sebuah perguruan di sebuah padepokan. Dahulu aku pernah berhubungan dengan orang itu. Tetapi sudah lama aku tidak pernah bertemu sehingga pada suatu saat tiba-tiba kami telah berhadapan dalam kelompok-kelompok yang saling bermusuhan. Ki Makerti mengangguk-angguk. Dulunya Ki Makerti itu sedang mengingat-ingat sesuatu yang sudah dilupakannya. Namun tiba-tiba saja ia berkata ya. Aku pernah mendengar nama Podang Abang. Memang orang yang berilmu tinggi. Tetapi ia sudah lama menghilang dari dunia kanuragan. Ki Makerti juga mengenalnya bertanya Ki Jaya Raga. Bukan aku jawab Ki Makerti aku hanya pernah mendengar namanya. Beberapa orang kawanku pernah menyebut-nyebut nama itu. Tetapi jika aku tidak salah ingat, Podang Abang bukan seorang yang beraliran bersih. Ki Jaya Raga mengangguk mengiakan. Katanya Ki Makerti benar. Ki Podang Abang memang bukan seorang dari aliran bersih. Dan itu dapat kita lihat pada murid. Muridnya yang turun ke kota ini dengan nama Gajah Liwung. Persamaan nama itu tentu bukan hanya sebuah kebetulan. Tetapi Podang Abang tentu telah memperhitungkannya, karena Gajah Liwung adalah nama dari satu kelompok yang semula nampak banyak memberikan harapan bagi penghuni kota itu, bahwa kelompok itu akan dapat membantu membersihkan kelompok-kelompok anak-anak nakal yang kehilangan pegangan justru di dalam masa pergolakan seperti ini. Pada saat yang demikian, telah hadir sekelompok yang lain yang kuat dan jumlah anggautannya berlipat ganda dengan mempergunakan nama yang sama. Ki Makerti mengangguk-angguk. Katanya aku mengerti. Bahkan kelompok Gajah Liwung yang timbul kemudian itu ternyata terdiri dari dua perguruan yang bergabung menjadi satu sahut Kijaya Raga. Dua perguruan bertanya Ki Makerti. Ya, tetapi kami belum tahu separoh dari mereka dari perguruan apa dan di mana jawab Ki Jaya Raga tetapi kami dapat melihat dari sikap dan tata gerak mereka bahwa seluruh kekuatan kelompok itu terbagi atas dua perguruan. Ki Makerti mengangguk-angguk pula. Katanya mungkin tidak seluruh perguruan hadir dalam kelompok itu. Tetapi dengan demikian kelompok itu memang menarik perhatian. Para prajurit Mataram juga sudah mulai bertindak tegas terhadap mereka berkata kilurah beranjangan. Aku juga sudah mendengar jawab Ki Makerti. Tetapi bagi para prajurit, semua langkah harus didasari atas landasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Semuanya dalam lingkungan paugeran yang berlaku sehingga para prajurit tidak akan dapat bertindak hanya berdasarkan atas kenyataan yang mereka ketemukan di medan. Dan berkata Ki Makerti berbeda dengan anak-anak gajah liwung. Mereka dapat bertindak menghadapi anak-anak nakal sebagaimana anak-anak nakal. Tetapi ternyata tidak demikian dengan kelompok yang juga menyebut dirinya kelompok gajah liwung itu. Mereka ternyata bukan sekedar anak nakal. Dan terhadap mereka para prajurit justru dapat bertindak tegas jawab Ki Makerti. Ya, tetapi kedua kelompok yang bernama gajah liwung itu sudah terlanjur bermusuhan jawab Ki Lurah. Ki Makerti mengangguk-angguk. Ia sudah mendapat kegambaran yang lengkap tentang kelompok-kelompok anak muda yang ada di Mataram. Ia pun mengerti apa sebenarnya yang telah dilakukan oleh kelompok yang besar yang juga menyebut kelompoknya bernama gajah liwung itu. Namun dengan demikian, Ki Makerti pun menyadari bahwa jika ia memberikan tempat tinggal bagi kelompok gajah liwung yang kecil, maka ia akan dapat dimusuhi oleh kelompok gajah liwung yang lain, yang jumlah anggautannya jauh lebih banyak. Tetapi Ki Makerti yang di masa mudanya juga seorang petualang itu tidak menjadi ketakutan. Bahkan kemudian Ki Makerti itu bertanya kapan kalian akan pergi ke rumah itu? Aku akan datang pula. Seorang tua menunggu rumah itu. Ia membersihkan halaman dan isi rumah itu seuap hari. Aku akan memberitahukan kepadanya bahwa rumah itu akan dipergunakan oleh kelurah beranjangan. Tetapi biarlah orang tua itu tetap tinggal di rumah itu. Ia tidak mempunyai sana kadang lagi. Ia hidup seorang diri. Anaknya hanya seorang. Tetapi anak itu seakan-akan telah hilang beberapa tahun yang lalu. Istrinya sudah meninggal dan ia tidak mempunyai sana kadang dimanapun, apalagi saudara kandung. Terima kasih Ki Makerti jawab ki lurah malam nanti aku akan membawa anak-anak muda itu ke rumah Ki Makerti. Di malam hari, perjalanan kami tidak akan banyak menarik perhatian. Apabila perlu, KMI akan lebih mudah bersembunyi daripada di siang hari. Ki Makerti tertawa. Katanya apakah satu-satunya rencana ke lurah justru bersembunyi? Ke lurah pun tertawa pula. Sambil tersenyum Ki Jaya Raga menyahut kemungkinan yang paling mudah dilakukan. Sementara itu Ki Makerti pun berkata baiklah Ki Lurah. Lewat senja aku akan berada di rumah itu. Ki Lurah beranjangam pun mengangguk-angguk sambil berdesis terima kasih Ki Makerti. Aku, atas nama anak-anak gajah Li Wung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Rumah itu akan menjadi landasan bagi perjuangan anak-anak kami berikutnya. Ki Makerti tersenyum. Katanya rumah itu sendiri tentu tidak akan berarti apa-apa Ki Lurah. Ki Lurah masih mengangguk-angguk. Tetapi ia pun tersenyum pula sambil berkata segala sesuatunya akan bersumber dari rumah itu. Demikianlah, maka setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Ki Lurah beranjangan dan Ki Jaya Raga telah minta diri. Mereka melanjutkan perjalanan mereka mempungi Ki Lurah berada di kota. Tetapi Ki Lurah itu pun justru berkata aku tidak akan singgah di rumah orang tua Wulan. Ki Jagabaya mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia bertanya bukankah Ki Lurah datang ke kota untuk menemui kedua orang tua Rara Wulan yang mencari anaknya ke tanah perdikan. Ki Lurah tersenyum. Jawabnya sebenarnya memang demikian. Tetapi ternyata aku belum siap menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ternyata Rara Wulan tidak mau lagi berbicara dengan ayah dan ibunya. Sebenarnya aku ingin membawa Rara Wulan menemui kedua orang tuanya agar persoalannya apapun keputusan terakhir yang akan diambil. Tetapi tanpa Rara Wulan aku tidak siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kedua orang tuanya. Bahkan mungkin dari orang lain yang akan dipertemukan dengan aku. Ki Jaya Raga tersenyum. Katanya ternyata Ki Lurah mengalami kesulitan dengan cucu Ki Lurah itu. Ya, kedua orang tuanya telah menyalahkan aku. Tetapi aku pun dapat mengerti kenapa mereka membebankan tanggung jawab tentang anaknya itu di atas pundaku. Jawab Ki Lurah beranjangan. Jadi apa yang akan Ki Lurah lakukan sekarang bertanya Ki Jaya Raga. Aku akan bertemu Ki Wirayuda di rumahnya. Mudah-mudah ia tidak berada di barak pasukannya berkata Ki Lurah. Apa yang akan dibicarakan bertanya Ki Jaya Raga. Aku akan memberitahukan bahwa anak-anak gajah. Li Wung mempunyai tempat tinggal yang baru jawab Ki. Lurah beranjangan. Sekedar untuk mengisi waktu, Ki Lurah nampaknya menjadi gelisah karena Ki Lurah merasa tidak siap untuk bertemu dengan kedua orang tua Rara Wulan. Ki Lurah tidak menjawab. Tetapi di luar sadarnya ia mengangguk-angguk kecil. Demikianlah, maka Ki Lurah beranjangan dan Ki Jaya Raga telah menemui Ki Wirayuda. Tetapi mereka tidak mendapatkan Ki Wirayuda di rumahnya. Mereka harus pergi ke barak sekelompok pasukan Mataram. Di barak itu tinggal pula beberapa orang prajurit sandi di bawah pimpinan Ki Wirayuda. Kepada Ki Lurah dan Ki Jaya Raga, Ki Wirayuda memberitahukan bahwa peti-peti itu sudah berada di tempat yang aman. Ki Wirayuda hanya menunggu kesempatan menyerahkan peti-peti itu di saat yang tepat. Hari itu Ki Lurah dan Ki Jaya Raga telah berada di antara anak-anak gajah Li Wung yang bersiap-siap menempat di tempatnya yang baru. Ki Wirayuda yang telah dihubungi oleh Ki Lurah tidak sempat datang hari itu. Tetapi pada saat lain, ia akan memerlukan mengunjungi rumah yang disebut-sebut oleh Ki Lurah beranjangan itu. Ketika malam turun, maka anak-anak anggauta gajah Li Wung itu telah bergerak. Mereka meninggalkan hutan yang kelam itu menuju ke sebuah padukuhan yang agak jauh. Tetapi dengan demikian mereka akan mendapatkan satu tempat yang baru sebagai sarang mereka setelah sarang mereka yang terdahulu dibakar oleh orang-orang yang juga mengaku berasal dari kelompok yang bernama gajah Li Wung. Namun orang-orang yang mengaku dari kelompok itu harus membayar mahal. Bukan saja sebagian besar dari barak-barak mereka terbakar, tetapi mereka telah kehilangan harta benda yang telah mereka kumpulkan selama mereka berada di Mataram. Bahkan mereka telah kehilangan beberapa orang yang terbunuh dalam benturan kekerasan antara kedua kelompok yang memiliki nama yang sama itu. Satu hal yang sulit dimengerti oleh orang-orang yang juga menyebut kelompoknya itu bernama gajah Li Wung yang mempunyai anggauta jauh lebih banyak. Tetapi sebenarnya lah hal itu telah terjadi. Dalam kegelapan malam, maka orang-orang gajah Li Wung yang dipimpin oleh sabung sari itu telah bergerak di antara batang-batang ilalang. Kemudian mereka melintas bulak-bulak panjang, menuju ke kademangan Sumpiu. Meskipun mereka berjalan di malam hari dan berlindung oleh kegelapan, namun mereka harus tetap berhati-hati. Delapan orang anggauta gajah Li Wung serta tiga orang tamu mereka itu berjalan terpisah-pisah. Kilurah Beranjangan, Kijaya Raga dan Agung Sedayu. Berjalan di paling depan. Kemudian sabung sari, gelagah putih dan raraulan. Baru kemudian yang lain di belakang mereka, sehingga antara ujung dan pangkal dari iring-iringan yang hanya terdiri dari sebelas orang itu, berjarak agak panjang. Sebelum tengah malam mereka baru memasuki regol halaman, rumah yang telah disebut-sebut Kilurah Beranjangan. Rumah yang meskipun sudah tua, namun masih nampak kokoh. Halamannya cukup luas. Bukan saja halaman depan, tetapi juga halaman samping dan kebun di belakang rumah. Demikian mereka semuanya memasuki halaman, maka seorang telah keluar dari seketeng dan menyapa dengan ramah marilah. Silahkan naik ke pendapa. Kilurah Beranjangan segera dapat mengenalinya. Orang itu adalah Kimah Kerti yang sudah lebih dahulu tiba di rumah tuanya itu. Anak-anak muda Anggauta Gajah Liwung beserta tamu-tamu. Mereka itu pun segera naik ke pendapa setelah pintu gerbang halaman rumah itu ditutup rapat. Kilurah Beranjangan pun segera memperkenalkan orang-orang yang menyertainya itu seorang demi seorang. Ketika Kilurah menunjuk rara wulan, maka Kilurah itu justru bertanya apakah Kimah Kerti sudah mengenal Anggauta Gajah Liwung yang seorang ini. Kimah Kerti mengerutkan keninya. Ia tidak segera mengenal rara wulan. Tetapi karena nama rara wulan belum disebut di antara ketujuh orang Anggauta kelompok itu yang lain, maka ia pun segera mengetahui bahwa yang seorang itu tentu rara wulan. Karena itu, maka Kimah Kerti pun kemudian menjawab TCNNJ aku mengenalnya. Rara wulan. Kilurah tertawa. Katanya ingatan Kimah Kerti begitu tajamnya. Sudah berapa tahun Kimah Kerti tidak melihat cucuku itu? Bukankah semuanya adalah delapan orang selain para tamu? Jika yang tujuh sudah Kilurah sebutkan, maka aku tinggal menebak yang seorang lagi. Kimah Kerti benar sahut Kilurah. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya Kimah Kerti berkata aku sebelumnya tidak mengira bahwa rara wulan sudah sebesar itu. Tetapi melihat wujud lahiriahnya, semula aku kira ia seorang laki-laki. Ia terlalu gagah bagi wujud seorang perempuan. Tetapi dengan pakaian wajarnya, ia tetap seorang gadis yang menarik sahut Kijaya Raga. Kimah Kerti tertawa. Katanya aku tidak mengira bahwa anak ini akan berkembang seperti ini. Ketika ia masih kanak-kanak ia nampak lembut, sedikit pemalu dan memang nampak berkemauan keras. Nah, sekarang Kimah Kerti melihat di saat ia dewasa berkata Kilurah. Rara wulan sendiri hanya menundukkan kepalanya saja. Tetapi ia menjadi kurang senang, bahwa ia telah menjadi bahan pembicaraan oleh orang-orang tua itu. Rara wulan memang pernah mengenal Kimah Kerti. Tetapi sebelum ia menjadi dewasa sepenuhnya seperti sekarang ini. Sementara itu Kimah Kerti masih juga berkata sekarang anak ini nampak keras dan memang mirip seorang laki-laki. Tetapi jika kita sempat memperhatikan wajahnya, maka wajah itu memang wajah gadis yang lembut sebagaimana aku kenal di masa remajanya. Ia memang menjadi seorang laki-laki berkata Kilurah. Tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang gadis berkata Kimah Kerti. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu rara wulan nampak semakin gelisah. Untunglah bahwa seorang yang sudah berambut putih datang untuk menghidangkan minuman hangat. Wedang serah dengan gula kelapa. Inilah orang yang aku katakan itu berkata Kimah Kerti ia akan berada di rumah ini. Ia dapat membantu membersihkan kebon belakang dan mengambil layar sebagaimana dilakukan setiap hari. Baiklah Kimah Kerti. Kami akan menerimanya sebagai seorang tetua kami di sini berkata Kilurah beranjangan. Aku titipkan orang tua itu kepada kalian berkata Kimah Kerti. Tidak jawab Kilurah aku titipkan anak-anak itu kepadanya. Kimah Kerti tertawa. Sementara itu, orang tua yang menghidangkan minuman itu berkata dengan suara terbata-bata aku hanya seorang abdi di sini. Tidak berkata Kilurah perlakukan anak-anakku sebagai anakmu sendiri. Kimah Kerti lah yang menjawab jangan membuat orang tua itu bingung. Ia memang tidak banyak mengerti tentang hubungan kita. Tetapi serba sedikit aku sudah memberitahukan kepadanya tentang kalian yang akan tinggal di rumah ini. Kilurah tersenyum. Sambil menepuk bahu orang tua yang meletakkan mangkuk-mangkuk minuman itu ia pun berkata kita akan tinggal bersama-sama di sini kisana. Tetapi aku sendiri tidak. Anak-anakku lah yang akan berada di sini. Dengan seorang cucu desis orang itu. Kilurah tertawa. Katanya ya. Dengan seorang cucu. Tetapi sejenak kemudian orang tua itu pun telah bergeser pergi ke belakang. Biarlah ia beristirahat berkata Kilurah malam-malam begini ia masih harus menyediakan minuman buat kami. Kimah Kerti tertawa lagi sambil berkata bukankah itu sudah kewajibannya sebagaimana kita malam-malam masih juga duduk di sini karena kita melakukan kewajiban kita masing-masing. Tetapi ia sudah terlalu tua untuk bekerja keras berkata Kilurah. Kimah Kerti mengangguk-angguk. Sementara Raraulam pun berkata biarlah aku membantunya. Tidak. Tidak ada lagi yang akan dilakukannya cegah Kimah Kerti. Bukankah ia seorang gadis sahut Kilurah beranjangan sudah sepantasnya ia berada di dapur. Raraulam tidak menunggu lagi. Ia memang lebih suka meninggalkan pembicaraan itu karena ia sadar bahwa kakeknya dan Kimah Kerti tentu masih akan menyinggung-nyinggung dalam pembicaraan berikutnya. Ketika Raraulam sampai ke dapur, ternyata bahwa orang tua itu masih sibuk. Bahkan orang tua itu telah menanak nasi dan menyediakan lauk pauk. Ketika Kimah Kerti datang, maka Kimah Kerti telah memberitahukan bahwa akan ada tamu sebanyak lebih dari sepuluh orang, sehingga orang tua itu menjadi sibuk. Marilah aku bantu kek berkata Raraulam sambil menyingsingkan lengan bajunya. Orang tua itu tersenyum. Katanya duduk sajalah nger. Biarlah aku selesaikan pekerjaan yang memang menjadi tugasku ini. Biarlah aku membantu kek. Kakek tentu sudah menjadi letih menyiapkan semuanya ini berkata Raraulam. Bukan aku sendiri jawab orang tua itu. Aku dan Kimah Kerti telah bekerja di dapur untuk menyiapkan semua hidangan. Kimah Kerti ternyata juga pandai memasak. Raraulam tersenyum. Katanya sekarang, biarlah aku yang menghidangkan. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata baiklah. Silahkan. Yang kemudian ikut menjadi sibuk adalah Raraulam. Ia telah membantu menyiapkan mangkuk-mangkuk untuk makan, lauk-pauk dan nasi yang hangat. Sehingga, sejenak kemudian, maka Raraulam itu telah menghidangkannya. Kimah Kerti menarik nafas dalam-dalam melihat Raraulam yang ternyata juga cekatan menyiapkan hidangan. Cucu Kilurah memang luar biasa desis Kimah Kerti. Tetapi Kilurah tidak menjawab selain tersenyum saja. Sejenak kemudian, maka hidangan pun telah lengkap. Agung Sedayu yang lebih banyak mendengarkan pembicaraan Kimah Kerti dengan Kilurah beranjangan berkata kami telah membuat Kimah Kerti menjadi sibuk. Ah tidak jawab Kimah Kerti aku senang, bahwa rumah yang sudah lama seakan-akan kosong ini akan berpenghuni lagi. Dengan demikian maka rumah ini bukan saja terpelihara, tetapi rumah ini akan menjadi hidup kembali. Di saat-saat tertentu aku mengunjungi rumah ini, maka aku tidak menjumpai rumah ini kosong, sepi dan kadang-kadang terasa sedikit menggelitik bulu Roma. Kami yang mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga Kimah Kerti desis Sabung Sari mewakili kawan-kawannya kami akan memelihara rumah ini seperti rumah kami sendiri. Tetapi rumah ini, kami benar-benar kebingungan dan tidak tahu harus tinggal di mana. Bukan berarti kalian masing-masing tidak mempunyai rumah sahut Kimah Kerti. Sabung Sari tersenyum sambil menganggup ya, Kimah Kerti. Nah, sekarang hidangan makan telah tersedia. Apa adanya? Silahkan makan berkata Kimah Kerti. Kami telah merepotkan Kimah Kerti berkata Sabung Sari. Tidak apa-apa. Aku tahu, bahwa dalam dua hari kalian makan binatang buruhan. Mungkin kijang, rusa atau apa saja. Sekarang kalian makan nasi, hangat berkata Kimah Kerti. Daging ayam desis mandira. Ayam sendiri. Kami di sini mempunyai beberapa ekor ayam yang berkembang biak menjadi banyak berkata Kimah Kerti kemudian. Bukan berarti bahwa kalian di sini kelak dapat menangkap ayam sekehendak hati desis Agung Sedayu. Anak-anak dari kelompok gajah Liweng itu tertawa. Kimah Kerti yang juga tertawa berkata kecuali jika kalian juga memelihara ayam halaman di belakang rumah ini cukup luas. Anak-anak anggauta kelompok gajah Liweng itu mengangguk-angguk. Namun yang terbayang oleh mereka bukan hanya kemungkinan memelihara ayam. Tetapi halaman belakang itu akan dapat dipergunakan untuk berlatih dengan baik. Demikianlah, sejak malam itu, kelompok gajah Liweng berada di rumah Kimah Kerti di Kademangan Sumpiuh. Kimah Kerti menganjurkan satu-dua orang di antara mereka memperkenalkan diri kepada Ki Bekel di Padukuhan itu, serta Ki Demang di Sumpiuh. Mereka harus berusaha berhubungan baik dengan para tetangga. Tetapi mereka memang harus sejauh mungkin menyamarkan diri, sehingga orang-orang di sekitar mereka tidak tahu bahwa mereka adalah anak-anak muda dari kelompok-kelompok gajah Liweng. Raraulan lebih baik tidak dikenal oleh orang luar di sini berkata Kimah Kerti selain menarik perhatian, juga akan sangat mudah diketahui, seorang gadis di antara tujuh orang anak-anak muda. Tentu kelompok gajah Liweng. Ki Lurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya aku sependapat. Raraulan harus selalu berada di belakang dinding halaman rumah ini. Seperti gadis pingitan bertanya Raraulan tiba-tiba. Untuk sementara, kita akan melihat perkembangan keadaan jawab Ki Lurah jika kau ingin keluar juga, maka sebaiknya kau bersikap seperti seorang laki-laki sebagaimana biasa kau lakukan. Raraulan mengangguk-angguk. Agaknya ia mengerti pesan kakeknya itu. Bahkan untuk kepentingan kelompoknya. Dalam pada itu, ketika mereka sudah selesai makan dan minum, maka Kimah Kerti telah mempersilahkan anak-anak muda itu beristirahat. Demikian pula Ki Lurah, Ki Jaya Raga dan Agung Sedayu. Terima kasih Kimah Kerti. Besok aku harus kembali ke Tanah Perdikan menoreh berkata Ki Lurah. Lalu katanya pula bersama Angger Agung Sedayu. Kita akan mengambil kuda-kuda yang kita titipkan itu lebih dahulu berkata Suratama. Besok saja. Langsung ke Tanah Perdikan. Menjawab Ki Lurah. Seperti yang direncanakan, maka di hari berikutnya, Ki Makerti kembali ke kota, sementara Ki Lurah beranjangan dan Agung Sedayu kembali ke Tanah Perdikan menoreh. Sementara itu, anak-anak muda dari kelompok gajah liwung itu telah membenahi rumah mereka yang baru, yang mereka pinjam dari Ki Makerti. Mereka memperlakukan rumah itu seperti rumah mereka sendiri. Sedang orang tua yang sebelumnya menunggu rumah itu, tinggal bersama mereka. Ternyata orang tua itu merasa seakan-akan dunianya menjadi ramai kembali. Anak-anak muda itu bersikap baik terhadapnya. Bahkan mereka menganggap orang tua itu seperti keluarga sendiri. Bukan sekedar seorang yang bekerja untuk kepentingan mereka. Sementara anak-anak gajah liwung membenahi diri, maka Ki Lurah beranjangan dan Agung Sedayu telah menempuh perjalanan kembali ke Tanah Perdikan. Mereka tidak menemui hambatan apapun. Ki Lurah beranjangan yang datang ke Mataramu untuk membicarakan persoalan cucunya yang meningkat dewasa itu, justru telah menghindar, karena sikap Raraulan yang keras. Tetapi sebaiknya Ki Lurah menemui kedua orang tua Raraulan berkata Agung Sedayu. Untuk apa? Aku tidak dapat mengatakan apa-apa karena sikap Raraulan jawab Ki Lurah. Apapun yang Ki Lurah katakan, namun dengan sikap Ki Lurah sekarang ini kedua orang tua Raraulan menjadi semakin gelisah berkata Agung Sedayu. Kemudian, aku mengerti jawab Ki Lurah beranjangan namun sebenarnya ada sesuatu yang sedang aku pikirkan. Tentang apa Ki Lurah bertanya Agung Sedayu. Aku tahu bahwa Raraulan dipanggil pulang karena kedua orang tuanya berniat menjodohkan Raraulan dengan seorang anak muda yang sama sekali tidak menarik bagi Raraulan. Dan berkata kakeknya ternyata Raraulan pun mengetahuinya pula. Tetapi bukankah hal seperti ini harus dibicarakan sehingga dapat diketemukan satu penyelesaian? Jika Ki Lurah selalu menghindar, maka persoalannya tentu akan mengambang terus. Ki Lurah justru akan dikejar-kejar oleh persoalan itu siang dan malam berkata Agung Sedayu. Aku mengerti Ki Lurah mengangguk-angguk tetapi sebenarnya lah bahwa aku memerlukan bahan lebih banyak untuk berbicara dengan kedua orang tua Raraulan. Bahan apalagi Ki Lurah bertanya Agung Sedayu. Anak Mas Agung Sedayu desis Ki Lurah beranjangan. Baiklah aku berterus terang. Aku melihat hubungan. Yang akrab antara Raraulan dan Gelagah Putih. Sebagai orang tua, maka aku dapat menduga bahwa sebenarnya lah di antara keduanya telah tumbuh perasaan lain daripada sekedar bersama-sama menjadi anggota kelompok gajah liwung yang memiliki keinginan yang sama, penilaian terhadap keadaan yang sama dan kero memecahkan yang sama. Tetapi keduanya nampaknya mempunyai hubungan khusus sebagai seorang anak muda dengan seorang gadis yang sama-sama meningkat dewasa. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia pun berkata nampaknya memang demikian Ki Lurah. Aku pun dapat merasakan betapa keduanya memiliki ikatan yang berbeda dengan anggota-anggota yang lain. Tetapi keduanya agaknya tidak mempunyai keberanian atau mungkin tidak mempunyai kesempatan atau bahkan karena perasaan rendah diri sehingga keduanya tidak menunjukkannya dengan jelas. Gelagah Putih sebagai seorang laki-laki memang merasa rendah diri menghadapi Rarawulan, karena Rarawulan adalah seorang gadis dari keturunan orang berpangkat. Bukankah ayah Rarawulan seorang pejabat di Istana Mataram, sedangkan kakeknya dari jalur ayahnya seorang tumenggung? Apa kelebihannya seorang cucu tumenggung? Bahkan setelah ayah Rarawulan diwi sudah menjadi tumenggung pula bertanya Ki Lurah beranjangan. Lalu katanya pula bukankah saudara sepupu gelagah putih juga seorang tumenggung? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya gelagah putih memang tidak dapat berdiri beralaskan derajat saudara sepupunya. Sebagai seorang laki-laki maka ia harus berdiri pada kakinya sendiri. Ki Lurah beranjangan mengangguk-angguk. Katanya gelagah putih memang seorang laki-laki yang sadar sepenuhnya akan tanggung jawabnya sebagai seorang. Laki-laki. Namun justru karena itu, maka ia merasa rendah hati menghadapi seorang gadis dari tingkatan yang dianggapnya lebih tinggi. Ia merasa bahwa tidak akan dapat memikul tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan gaya seorang dari tataran yang dianggapnya terlalu tinggi Ki Lurah berhenti sejenak. Namun katanya kemudian seharusnya gelagah putih tidak perlu merasa demikian. Ia harus mengerti sikap gadis itu sendiri. Meskipun ia anak seorang yang berkedudukan tinggi, tetapi gadis itu sendiri mempunyai gaya hidup yang lain dari kedua orang tuanya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya aku juga melihat hal itu pada raraulan. Ia bukan seorang yang menempatkan diri pada tataran yang tinggi itu. Meskipun pada mulanya memang ada gejala seperti itu. Tetapi raraulan telah mengalami getaran perasaan yang membuatnya berubah. Justru ketika ia meningkat dewasa. Sebagai seorang gadis maka raraulan memang tidak dapat menunjukkan sikap hatinya itu lebih dahulu. Ki Lurah beran jangan termangu-mangu sejenak. Lalu katanya jika keduanya dibatasi oleh sikap masing-masing, maka tidak pernah ada isyarat dari antara mereka. Masing-masing justru menahan perasaan yang bergejolak di dalam diri mereka. Perasaan yang bergejolak tetapi tertahan itu akan menjadi beban yang semakin lama menjadi semakin berat, sehingga pada suatu saat mereka akan merasa tidak lagi mampu memikulnya. Akibatnya akan dapat bermacam-macam. Bahkan akibat yang tidak diharapkan pun dapat terjadi. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan Ki Lurah bertanya Agung Sedayu. Kau adalah kakak sepupunya di samping untara yang telah diwisuda menjadi seorang tumenggung. Kau dapat mendorongnya untuk berbuat lebih banyak sebagai seorang laki-laki. Ia tidak boleh merasa rendah diri sehingga tidak mempunyai keberanian untuk berbuat sesuatu berkata Ki Lurah. Tetapi bagaimanakah akibatnya jika gelagah putih sudah berani mulai menyatakan perasaannya, sementara itu raraulan justru harus memenuhi perintah orang tuanya bertanya Agung Sedayu. Wajah Ki Lurah menjadi tegang. Namun kemudian orang tua itu menarik nafas dalam-dalam sambil berkata ya. Aku melupakan unsur yang justru menentukan. Bukankah itu berarti bahwa Ki Lurah harus berbicara dengan kedua orang tuanya bertanya Agung Sedayu. Ki Lurah mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berkata memang sulit untuk memilih dari mana kita harus mulai. Sebaiknya aku memang mengajak raraulan menghadap orang tuanya untuk mengatakan sendiri sikapnya. Akibatnya mungkin memang buruk bagi raraulan jika ia menolak keputusan kedua orang tuanya. Tetapi nampaknya hal itu memang tidak dapat dihindari jika kedua orang tua raraulan juga mau mengeraskan hatinya sebagaimana raraulan. Aku menyadari bahwa aku tentu akan menjadi sasaran kemarahan kedua orang tuanya dan kakek raraulan yang tumenggung itu, sebagaimana ayah raraulan juga sudah tumenggung pula. Ayah raraulan sudah tumenggung bertanya Agung Sedayu. Masih belum diwisuda. Tetapi pada akhir bulan ini ia akan diwisuda menjadi seorang tumenggung yang melayani rumah tangga istana panembahan senapati langsung di bawah perintah Kipatih Mandaraka. Jawab ke lurah selanjutnya, kedua orang tua raraulan itu ingin menyambung keberuntungannya itu dengan menerima lamaran dari seorang yang juga berpangkat tinggi. Juga seorang tumenggung. Kedua belah pihak telah mulai merintis pembicaraan tanpa berbicara lebih dalam kepada raraulan. Bagaimana dengan anak muda yang akan dijodohkan dengan raraulan bertanya Agung Sedayu? Anak muda itulah yang sangat tertarik kepada raraulan jawab ke lurah beranjangan. Anggau tamacan putih bertanya Agung Sedayu pula. Bukan. Tetapi seorang pejabat di istana juga yang sudah merintis kedudukannya. Ia seorang anak muda yang nampaknya cekatan dan sigap dalam tugasnya. Oleh ayahnya, anak muda itu dititipkan kepada ayah raraulan untuk menjadi pembantunya. Namun ternyata bukan saja menjadi pembantunya dalam tugasnya, ternyata ayah raraulan berniat untuk menerimanya sebagai menantunya. Apalagi ayahnya juga seorang tumenggung dan lebih dari itu seorang yang kaya saya. Tidak seorang pun tahu dari mana ia dapat menjadi kaya raya seperti itu jawab ke lurah beranjangan. Apakah anak muda itu juga memang prajurit besak Agung Sedayu? Dalam kedudukan sebagai seorang lurah dari para pelayan dalam jawab ke lurah beranjangan. Seorang lurah yang masih muda atau seorang narpacundaka bertanya Agung Sedayu lebih lanjut. Kilurah merenung. Tetapi ia pun menggeleng bukan. Bukan seorang narpacundaka. Ia tidak bertugas melayani khusus salah seorang pemimpin tinggi di Mataram tetapi ia bertugas secara umum di istana. Mungkin aku pernah melihatnya jika aku menghadap panembahan senapati berkata Agung Sedayu. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya mungkin sekali. Anak muda itu memang sering berada di istana karena tugas-tugasnya. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Bahkan selanjutnya yang mereka bicarakan selama dalam perjalanan adalah bukan lagi persoalan raraulan. Ternyata keduanya tidak menemui hambatan di perjalanan. Sejak mereka menyeberangi Kalipraga, maka kuda-kuda mereka telah berpacu di jalan-jalan bulak tanah perdikan. Aku akan langsung pergi ke barak berkata Agung Sedayu. Aku sudah terlambat dua hari dari waktu yang tersedia. Mungkin orang-orang di barak itu sudah menjadi gelisah. Ternyata Kilurah beranjangan sependapat. Ia pun telah meninggalkan barak itu lebih lama dari rencananya. Dengan demikian maka keduanya telah berpacu langsung menuju ke barak pasukan khusus di tanah perdikan. Ketika keduanya memasuki pintu gebang, maka para prajurit telah menyambut keduanya dengan gembira, seperti anak-anak yang melihat ayahnya datang dari pasar. Setelah Kilurah beranjangan dan Agung Sedayu menyerahkan kuda-kuda mereka kepada seorang prajurit, maka seorang di antara para pemimpin kelompok di pasukan khusus itu menemui Agung Sedayu dan Kilurah beranjangan. Ada dua orang tamu yang sudah menunggu berkata kepala kelompok itu. Siapa bertanya Kilurah? Silahkan desis prajurit itu. Dengan jantung yang berdebaran, Kilurah beranjangan dan Agung Sedayu telah memasuki ruang yang khusus untuk menerima tamu. Demikian mereka memasuki pintu, maka Kilurah beranjangan pun terkejut. Dua orang telah menunggu mereka. Agung Sedayu tertegun. Sementara Kilurah berdesis menantuku. Ayah Raraulan. Agung Sedayu ikut menjadi berdebar-debar. Tetapi ia berusaha untuk menyingkirkan kesan debar jantungnya itu dari wajahnya. Sejenak kemudian, sambil tersenyum Kilurah beranjangan pun duduk di sebelah menantunya sambil bertanya kapan kau datang? Tadi pagi ayah. Aku memang memperhitungkan bahwa ayah telah kembali ke tanah perdikan. Aku kira malah semalam. Tetapi ternyata aku datang lebih dahulu jawab menantu Kilurah itu. Kilurah menarik nafas dalam-dalam, sementara menantunya berkata lagi aku sengaja menunggu ketika aku mendapat keterangan bahwa ayah tidak ada di barak. Aku sudah bertekad untuk menunggu sehari penuh. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya kemarin aku memang pulang sebentar. Aku sudah menyuruh seseorang untuk melihat apakah ayah sudah pulang atau belum. Tidak hanya sekali. Tetapi empat kali. Yang terakhir aku mendapat keterangan bahwa ayah pulang hanya sebentar, sendiri, kemudian kembali lagi ke tanah perdikan sahut menantunya. Lalu katanya pula menurut keterangan yang aku dapat, ayah tidak membawa rara wulan serta. Aku menjadi sangat gelisah, sehingga aku harus menemui ayah hari ini. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu menantunya bertanya di mana wulan sekarang ayah? Kilurah termangu-mangu sejenak. Katanya rara wulan ada di tempat pamannya. Ia ingin melihat-lihat kademangan sumpiu. Pamannya, siapakah yang ayah maksud bertanya menantunya? Hubungan kami memang sudah agak jauh. Tetapi pamannya yang tua itu adalah orang yang aku hormati jawab Kilurah dengan agak ragu. Menantunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku harus segera berbicara dengan rara wulan. Kilurah termangu-mangu sejenak. Ketika ia berpaling kepada Agung Sedayu, ia pun berkata aku lupa memperkenalkan kau dengan anggar Agung Sedayu. Menantunya mengangguk hormat. Tetapi ia menjawab aku memang belum mengenalnya secara pribadi. Tetapi aku tahu bahwa Kilurah Agung Sedayu adalah pemimpin pasukan khusus Mataram di tanah perdikan ini. Oh Kilurah mengangguk-angguk, sementara menantunya berkata maaf Kilurah, aku berbicara tentang keluargaku agaknya aku akan sulit untuk menemukan waktu seperti ini. Lalu ia pun memperkenalkan kawannya ini adalah pembantuku yang paling baik. Kilurah beranjangan dan Agung Sedayu pun mengangguk hormat sebagaimana orang itu. Namun kemudian menantu Kilurah itu pun berkata ayah. Apakah ayah dapat membawa kami ke kademangan sumpiuh yang ayah katakan itu? Nanti dulu anak mas jawab Kilurah. Aku minta maaf bahwa aku telah membuatmu gelisah. Tetapi aku ingin mengatakan terus terang kenapa rara wulan sulit untuk aku bawa pulang. Aku sudah mengetahui ayah jawab menantunya tentu wulan pernah mendengar pembicaraan tentang lamaran seorang anak muda atas dirinya. Jadikah sudah tahu bertanya Kilurah beranjangan. Aku sudah tahu rara wulan menganggap bahwa aku telah mengambil keputusan sebelum berbicara dengan gadis itu desis ayahnya. Kilurah beranjangan termangu-mangu sejenak. Dahinya yang sudah digurati garis-garis umurnya telah terkejut. Dengan nada tinggi ia bertanya dari mana anak mas tahu. Aku dapat menangkap sikap rara wulan sebelum ia meninggalkan rumah. Pergi ke rumah ayah jawab menantu Kilurah. Bukankah waktu itu pembicaraan itu belum jelas bertanya Kilurah. Tapi rara wulan sudah menduganya. Bahkan tidak hanya seorang anak muda yang datang kepadanya. Juga bukan hanya sepasang dua pasang orang tua yang datang kepadanya jawab menantunya. Lalu kau biarkan rara wulan berteka teki bertanya Kilurah. Itulah yang sebenarnya ingin aku bicarakan dengan rara wulan. Aku ingin mendengar pendapatnya. Tetapi sebelum itu aku lakukan, ia telah mengambil kesimpulan. Apalagi seolah-olah perhatianku hanya tertuju kepada Teja Prabawa saja. Padahal menurut perasaan kami berdua, perhatian kami terhadap anak-anak kami tidak berbeda jawab menantunya. Lalu katanya karena itu ayah, berilah aku kesempatan untuk berbicara dengan rara wulan. Mungkin aku dapat menjelaskan sikapku. Tetapi apakah kau belum pernah menerima lamaran seseorang? Maksudku, lamaran yang telah kau iakan tanpa berbicara dengan rara wulan bertanya Kilurah. Sudah aku katakan ayah. Aku masih ingin berbicara dengan rara wulan jawab menantunya. Kilurah beran jangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya mungkin ada salah paham. Rara wulan menganggap bahwa sudah disediakan seorang suami baginya. Tentu tidak jawab ayah rara wulan itu karena itu, aku harus berbicara dengan anak itu. Bagaimana dengan lurah pelayan dalam itu bertanya Kilurah beranjangan. Lurah pelayan dalam? Maksud tayah Rosawim baga putra kitu menggung supanegara bertanya menantunya. Ya, bukankah lamaran kitu menggung supanegara telah kau terima bertanya Kilurah? Tidak ayah. Belum. Kedua orang tua Rosawim baga memang pernah datang ke rumah kami untuk melamar rara wulan atas permintaan anaknya. Tetapi sudah aku katakan berkali-kali, aku harus berbicara dengan rara wulan jawab menantunya. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata aku mendengar bahwa lamaran itu sudah pasti kau terima. Bahkan kalian telah berbicara tentang hari-hari yang baik serta perhitungan-perhitungan yang lain. Tidak ayah. Itu tidak benar jawab menantunya. Kilurah beranjangan mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-angguk kecil ia berkala jika demikian, biarlah aku bertemu lagi dengan rara wulan. Jadi aku tidak dapat bertemu di tanah perdikan ini ayah bertanya menantunya. Kilurah menggeleng. Katanya sudah aku katakan, rara wulan berada di sumpiuh. Baiklah, kita akan pergi ke sumpiuh berkata menantunya. Baiklah aku sendiri besok pergi ke sumpiuh. Jika kau datang, aku tidak yakin jika rara wulan mau berbicara jawab kilurah beranjangan. Ternyata menantunya masih mempunyai kepercayaan yang besar terhadap kilurah. Meskipun dengan ada membebankan tanggung jawab kepada mertuanya. Katanya baiklah ayah. Tetapi pulang atau tidak pulang, rara wulan aku serahkan kepada ayah. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya aku akan mempertanggung jawabkannya. Ibunya sering menangisinya. Sebenarnya hal itu tidak perlu aku beritahukan kepada ayah berkata menantunya. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya aku mengert. Dan yang tidak ingin kau katakan itu ternyata telah kau katakannya. Aku hanya ingin mengurangi beban di dadaku ini ayah jawab menantunya. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Katanya dalam waktu dua atau tiga hari ini, aku akan membawa rara wulan kepada kalian. Tetapi dengan janji, bahwa kalian tidak akan menyudutkan anak itu ke peralatan pernikahan tanpa disepakatinya. Aku berjanji jawab menantunya. Demikianlah, setelah meneguk kembali minumannya, maka menantu Kilurah itu dengan seorang kawannya telah minta diri. Kepada Agung Sedayu pun ia telah berkata maaf Kilurah. Aku telah mengganggu Kilurah dengan pembicaraan yang sebenarnya merupakan persoalan keluarga. Tidak apa-apa gitu menggung. Kilurah bagiku juga terhitung keluarga sendiri di barak pasukan khusus ini jawab Agung Sedayu. Ketika Kilurah minta menantunya pulang setelah matahari tidak menyengat tengkuk, menantunya itu berkata ibu rara wulan tentu sudah menunggu-nunggu kedatanganku. Kilurah tidak berkata apapun lagi. Diantarkannya menantunya sampai kergol pasukan khusus itu bersama Agung Sedayu. Kemudian melepasnya bersama kawannya menempuh perjalanan yang sebaliknya dayi yang ditempuh oleh Kilurah beranjangan dengan Agung Sedayu. Ketika menantunya sudah tidak nampak lagi terhalang oleh tikungan, maka Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata aku telah mendapat keterangan yang kurang tepat. Atau orang tua rara wulan telah berubah sikap? Agaknya sikap keras rara wulan memengaruhi sikap kedua orang tuanya. Sepengetahuanku, kedua orang tua rara wulan termasuk orang yang keras dan kurang memperhatikan pendapat anaknya. Terutama rara wulan. Mereka menganggap bahwa seorang gadis tidak pantas untuk menyatakan pendapatnya. Teja Prabawa masih beruntung dapat berbicara pada kesempatan-kesempatan tertentu, sehingga rara wulan menganggap bahwa ayah dan ibunya telah banyak memperhatikan kakaknya, yang seorang laki-laki itu, daripada dirinya. Kedua orang tuanya tentu menganggap bahwa seorang anak laki-laki akan dapat menjunjung tinggi nama orang tuanya dan mengubur dalam-dalam di saat orang tuanya meninggal. Sehingga dengan demikian maka anak-anak yang dilahirkan laki-laki tentu lebih berharga dari anak-anak yang dilahirkan perempuan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya baru setelah rara wulan seakan-akan menghilang dari rumahnya, kedua orang tuanya menyadari bahwa mereka sebenarnya sangat mencintai anaknya. Mereka tidak mau kehilangan anak gadisnya dan memperlunak sikap mereka. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku harus pergi ke Sumpiuh besok. Tetapi memang lebih baik mempertemukan rara wulan dengan kedua orang tuanya. Bahkan jika perlu Kilurah dapat sedikit memaksa semuanya untuk kepentingan rara wulan sendiri. Apapun keputusan yang diambil, namun segala sesuatunya akan menjadi lebih jelas. Bahkan lebih baik jika menjadi pasti sahut Agung Sedayu. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu pun berkata sudahlah. Marilah kita masuk. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk sambil menjawab aku sempat beristirahat hari ini. Tetapi besok aku minta izin untuk meninggalkan barak ini lagi. Untunglah pemimpin pasukan khusus Mataram di tanah perdikan ini cukup baik hati. Agung Sedayu mengerutkan dahinya. Namun ia pun tersenyum. Katanya terima kasih Kilurah. Jika Kilurah memuji aku lebih sering, maka aku akan memberikan izin lebih sering pula. Dalam ketegangan perasaan itu, Kilurah masih juga dapat tertawa. Sementara itu, rara wulan yang berada di rumah Kimah Kerti di Sumpiuh telah membersihkan dapur dan ruang-ruang yang sebelumnya tidak banyak dipergunakan. Yang lain pun telah membersihkan bilik-bilik tengah dan bilik-bilik yang terdapat di gandok. Rumah Kimah Kerti memang tidak terlalu besar. Tetapi dilengkapi dengan bagian-bagian yang lengkap. Di sebelah menyebelah rumah itu terdapat gandok kiri dan kanan. Pendapa, peringgitan dan ruang dalam dengan tiga sentong di tengah. Kemudian lewat longkangan samping terdapat butulan ke belakang. Sementara lewat sisi sentong tengah terdapat pintu di kiri kanan ke longkangan tertutup di belakang langsung menuju ke dapur. Namun nampaknya rumah itu telah mengalami perbaikan dan perubahan. Pada peringgitan, terdapat bilik di ujung kiri dan ujung kanan dengan pintu menghadap ke ruang dalam. Hari itu juga maka anak-anak dari kelompok gajah liweng itu telah membagi ruang. Raraulan akan berada di salah satu dari kega sentong di ruang dalam tetapi bukan yang lengah. Sedang kedua sentong yang lain akan dibiarkan kosong. Bilik yang memotong ujung peringgitan yang satu akan dipergunakan oleh kijayaraga sedangkan yang lain akan dipergunakan oleh gelagah putih. Sedangkan enam orang yang lain, DGA orang akan berada di gandok sebelah kiri, dan tiga orang yang lain di gandok sebelah kanan. Hari itu, kegiatan utama orang-orang dari kelompok gajah liweng itu terbatas pada membenahi rumah tua itu. Sementara orang tua yang menunggu rumah itu sebelumnya, telah memilih tempat di bilik kecil di sudut dapur rumah itu. Aku selalu memerlukan penghangat terutama di musim berdiding berkata orang itu di dapur aku akan dapat berada dekat dengan perapian sepanjang malam. Anak-anak muda dari kelompok gajah liweng itu tidak dapat memaksanya untuk memilih bilik yang lain, karena sejak sebelumnya ia memang berada di bilik itu. Pekerjaanku akan menjadi lebih ringan sekarang berkata orang tua itu ada kawan meniba air. Ada kawan menyapu halaman dan ada kawan memanjat kelapa. Sabung Sari tertawa. Katanya kami dapat mengerjakan semuanya, kek. Tetapi ingat berkata orang tua itu satu atau dua orang di antara kalian harus menghadapi bekal agar kalian tidak dianggap orang-orang liar di sini. Tentu kek jawab Sabung Sari tetapi bukankah kakek sudah tahu dari Kimakerti, siapakah kami? Orang tua itu mengangguk-angguk. Katanya ya, yang ger. Aku mengerti. Namun bukankah Kimakerti juga berpesan agar ada di antara kalian yang menghadapi bekal. Sabung Sari mengangguk-angguk pula. Katanya aku sendiri akan menghadapi bekal. Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian tetapi kalian harus menyamarkan diri sebaik-baiknya. Aku sudah memperhitungkan kek. Jika Ki bekal pada suatu saat bertemu dengan kakek, atau orang lain siapapun juga yang bertanya, maka sebaiknya kakek mengatakan bahwa kami adalah kemanakan Kimakerti. Kami berada di rumah ini sebanyak lima orang. Tiga orang kemanakan Kimakerti dan dua orang lainnya cucu kemanakannya. Nah, bukankah begitu bertanya Sabung Sari. Orang tua itu tersenyum sambil mengangguk-angguk. Katanya aku mengerti. Tetapi aku tidak akan dapat menunjukkan, yang manakah kemanakan Kimakerti dan yang manakah cucu kemanakan itu. Katakan, kakek telah pikun jawab Sabung Sari. Tetapi kalian harus mengatur sebaik-baiknya. Mungkin tanpa kita ketahui, Ki bekal itu datang kemari. Sedangkan di sini ada lebih dari lima orang berkata kakek tua itu. Kami akan mengatur diri, klek. Tiga di antara kami akan selalu berada di belakang. Sedangkan seandainya Ki bekal bertemu dengan Ki Jaya Raga, maka kami akan mengatakan bahwa pada hari itu kami mendapatkan seorang tamu. Salah seorang paman kami jawab Sabung Sari. Orang tua itu tertawa. Katanya kau memang cerdik anak muda. Tetapi bantu penyamaran kami kek berkata Sabung Sari kemudian. Orang tua itu masih tertawa. Katanya tentu. Bukankah aku tidak ingin rumah ini menjadi ajang keributan? Sabung Sari pun tertawa pula. Katanya sore nanti aku akan menemui Ki bekal. Demikianlah, seperti yang direncanakan, maka Sabung Sari, Gelagah Putih dan Mandira pun telah pergi menghadap Ki bekal di sore harinya. Mereka dapat menempatkan diri tanpa menimbulkan kecurigaan apa-apa, sehingga Ki bekal tidak menelusuri lebih lanjut tentang orang-orang yang mengaku kemanakan Ki Makerti dan cucu kemanakannya itu. Karena itu, maka Sabung Sari tidak merasa canggung lagi tinggal di rumah Ki Makerti. Di hari-hari berikutnya mereka telah memperkenalkan diri pula kepada para tetangga. Mereka mengaku sebagai kemanakan dan cucu kemanakan Ki Makerti sebagaimana mereka katakan kepada Ki bekal, tetapi mereka tidak pernah datang berlimat, karena selebihnya dari ketiga orang itu, mereka ternyata berganti-ganti orang. Kecuali Raraulan yang memang berusaha untuk tidak menarik perhatian orang lain. Dalam pada itu, setelah mereka merasa mapan berada di rumah itu, maka mereka pun mulai meningkatkan perhatian mereka kepada keadaan yang berkembang di Mataram. Tanpa menunjukkan ciri-ciri kelompok gajah liung, maka Sabung Sari dan Gelagah Putih telah berusaha untuk menemui Ki Wirayuda. Namun nampaknya Ki Wirayuda masih belum mendapatkan kesempatan untuk menyerahkan peti-peti itu. Beberapa kali para prajurit masih merasa terganggu oleh orang-orang yang mengaku dari kelompok gajah liung. Tetapi untuk sementara kelompok-kelompok yang lain telah menyembunyikan diri berkata Ki Wirayuda untuk beberapa saat kita tidak bertemu dengan kegiatan kelompok macan putih, kelompok sidat macan, kelompok kebuang ireng dan apalagi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sabung Sari mengangguk-angguk sambil berkata satu kesempatan buat para prajurit. Ya jawab Ki Wirayuda sekelompok prajurit berhasil menyergap lima orang dari kelompok yang mengaku bernama gajah liung itu. Mereka sedang menunggu korbannya di bulak panjang. Ketika dua orang prajurit Sandi lewat dalam pengamatan kelompoknya, maka kedua orang itu telah dirampok di bulak panjang. Namun pada saatnya kelompok prajurit Sandi itu telah mengepung dan menangkap kelima orang itu. Apakah sarang mereka yang baru dapat ditemukan bertanya Sabung Sari? Ki Wirayuda mengjeleng mereka belum mau mengatakannya. Apakah para prajurit tidak bersedia untuk memancing keterangan dari mereka bertanya Sabung Sari? Sulit sekali jawab Ki Wirayuda dua orang di antara mereka nampaknya dengan sengaja telah membunuh diri. Sabung Sari dan gelagah putih terkejut. Jika demikian, maka kelompok itu bukannya sekedar sebuah perguruan seperti kebanyakan perguruan. Tentu ada ikatan yang sangat kuat di dalam kelompok yang memang lahir dari dua buah perguruan dan dipimpin oleh podang abang itu. Karena itu, maka Sabung Sari dan gelagah pulih merasa bahwa mereka harus menjadi lebih berhati-hati menghadapi orang-orang itu. Mereka ternyata tidak lagi menghargai nyawa mereka sendiri. Mereka lebih menghargai ikatan dan paugeran dalam perguruan mereka daripada hidup mereka. Beberapa saat lamanya Sabung Sari dan gelagah putih berbincang-bincang dengan Ki Wirayuda tentang berbagai hal. Namun akhirnya keduanya pun telah minta diri. Tetapi yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya telah terjadi. Ketika keduanya keluar dari dinding kota dan berjalan di bulak panjang, maka mereka melihat seseorang berdiri bersandar pada sebatang pohon randu yang tumbuh di pinggir jalan. Sabung Sari telah menggamit gelagah putih sambil berdesis kau tahu siapa orang itu. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sebelum ia menjawab maka ia telah mendengar suara di dalam nada yang kacau berputaran di udara. Namun suara itu jelas bertanya dari mana anak-anak muda? Orang yang bersandar pada sebatang pohon randu itu sama sekali tidak memberikan kesan berbicara. Namun Sabung Sari dan gelagah putih yang mempunyai lambaran ilmu yang tinggi itu segera mengetahui bahwa orang itulah yang telah bertanya. Namun baik Sabung Sari maupun gelagah putih sengaja tidak menjawab sama sekali, tetapi mereka berjalan terus mendekati orang yang bersandar pada sebatang randu alas itu. Sejenak kemudian keduanya mendengar suara itu lagi. Namun Sabung Sari dan gelagah pulih sudah menjadi semakin dekat. Dengan lantang gelagah putih berkata podang abang. Tidak biasa seekor burung podang berkicau di dahan pohon randu. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tertawa sungguh luar biasa. Kau masih juga berani menyapa dengan kera yang tidak sopan itu. Maaf. Tetapi bukankah menurut tembang anak-anak yang sedang menggembala, bahwa burung podang hinggap di pelepah pisang sahut gelagah putih? Oh, kau senang juga mendengarkan dongeng limaran dan sarak itu desis podang abang. Tetapi sudah tentu bahwa burung podang yang mendengarkan tangis. Limaran di pelepah pisang bukan burung podang yang berbulu merah. Tetapi berbulu kuning jawab gelagah putih. Sudahlah orang itu pun kemudian melangkah maju. Kalian seharusnya menyesal bahwa kalian telah lewat jalan ini sebagaimana aku perhitungkan. Nampaknya kalian baru saja menemui Ki Wirayuda. Sudah agak lama aku berusaha untuk mengetahui dengan siapa kalian berhubungan. Ternyata kalian telah berhubungan dengan para petugas Sandi Mataram. Karena itulah agaknya maka kalian dapat melakukan tugas-tugas kalian dengan baik. Berapa kalian diupah oleh para petugas Sandi untuk mengganggu kelompok anak-anakku? Pertanyaanmu aneh kisah nak dasis sabung sari kau tentu sudah tahu bahwa kami hadir lebih dahulu dari kalian dengan nama yang kemudian kalian kacaukan. Podang abang tertawa. Katanya jangan membohongi diri sendiri seperti itu. Kami datang untuk membersihkan nama kami dari tingkah laku sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sudahlah berkata sabung sari kita lebih baik tidak berbicara. Kita tentu menyadari bahwa tidak ada artinya. Untuk berbicara karena kita masing-masing sama sekali tidak berniat untuk berbicara dengan baik. Bagus desis podang abang dengan nada yang berbeda. Aku memang tidak terlalu senang berbicara. Aku memang lebih senang membunuh. Aku tahu bahwa jumlah kalian tidak banyak. Jika dua orang di antara kalian terbunuh sekarang, maka jumlah orang-orang yang mengacaukan kelompok anak-anakku itu tidak akan banyak berarti lagi. Omong kosong geram sabung sari kau kira kami tidak mampu melindungi diri sendiri? Baiklah berkata podang abang aku sudah mengira bahwa kalian akan berbuat demikian sombongnya sehingga berani melawan aku. Tetapi itu tidak apa-apa. Barangkali itu lebih baik daripada aku membunuh orang yang sedang berlutut sambil menunduk. Jika demikian, marilah berkata sabung sari apa yang akan kau lakukan. Podang abang tertawa. Katanya Jayaraga yang pikun itu tentu akan menyesali kelengahannya sehingga ia tidak melihat bagaimana kedua orang asuhannya terbunuh. Mungkin kalian memang bukan murid langsung Ki Jayaraga, tetapi selama ini Jayaraga berada di antara kalian. Tiba-tiba saja timbul keinginan gelagah putih untuk bertanya jika Ki Jayaraga, apakah kau akan mengurungkan niatmu? Orang itu tertawa. Katanya aku akan membunuhnya sama sekali. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Jayaraga memiliki kemenangan selapis dari podang abang. Ternyata Ki Jayaraga tidak lelengah sebagaimana dikatakan oleh podang abang. Sebagaimana yang pernah dilakukan, maka ia pun telah berusaha mengamati kedua orang anggota kelompok sabung sari itu menghadap Ki Wirayuda serta keperluan-keperluan lain di kota. Namun Ki Jayaraga memang terlambat melihat podang abang telah berhasil mengetahui bahwa sabung sari dan gelagah putih telah menghadap Ki Wirayuda. Apakah podang abang sudah mengetahui bahwa anak-anak gajah liwung berada di sumpiuh? Pertanyaan itu memang telah mengganggu jantung Ki Jayaraga. Tetapi ia telah menjawabnya sendiri agaknya secara kebetulan podang abang melihat sabung sari dan gelagah putih melewati jalan yang pernah dilewatinya sebelumnya. Ketika mereka pergi ke kota untuk melaporkan tentang peti-peti itu kepada Ki Wirayuda namun gagal mengikutinya sampai sasaran. Namun sementara itu, Ki Jayaraga tidak segera tampil. Ia masih berusaha untuk mengamati podang abang dari kejauhan. Ia masih membiarkan sabung sari dan gelagah putih mencoba mengatasi persoalannya dengan podang abang. Sementara itu, podang abang itu pun berkata anak-anak muda. Nampaknya kalian adalah anak-anak muda yang berani. Karena itu maka aku ingin membuktikannya. Jika kalian memang benar-benar berani menantang aku, maka marilah. Kita mencari tempat yang paling baik. Untuk menunjukkan siapakah yang tidak sekedar mampu membuka mulutnya saja. Maksudmu bertanya sabung sari. Kita pergi ke tengah-tengah pategalan yang sepi. Jangan ada orang lain yang mencampuri persoalan kita. Dengan demikian kita akan dapat melihat keberanian yang sejati. Siapakah yang mempunyai kelebihan di antara kita? Bukavi sekedar siapakah yang lebih pandai menyombongkan diri berkata podang abang. Sabung sari dan gelagah putih saling berpandangan sejenak. Namun kemudian dengan mantap sabung sari berkata baik. Kita pergi ke pategalan itu. Kita akan bermain-main tanpa ada orang lain yang mengganggu. Podang abang tertawa. Katanya kesombongan kalian memang luar biasa. Tetapi baiklah. Aku akan menghentikannya. Kalian berdua akan segera terdiam untuk selama-lamanya. Besok atau lusa, aku akan membunuh dua orang lagi. Dua orang lagi dan akhirnya anggauta kelompok kalian akan terbabat habis. Sabung sari dan gelagah putih tidak menjawab. Dipandanginya podang abang itu dengan tajamnya. Sementara podang abang berkata marilah. Kita pergi ke pategalan itu sebelum ada orang lain yang ikut campur. Podang abang tidak menunggu jawaban sabung sari dan gelagah putih. Ia pun segera melangkah, menitip pematang, menuju ke pategalan di belakang sawah yang terbentang luas. Sabung sari dan gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun mereka pun kemudian telah mengikutinya pula. Ki Jaya Raga yang melihat dari kejauhan ketiga orang itu menitip pematang, segera mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Karena itu, maka ia pun telah tergeser pula dan mengamati ketiga orang itu dari balik pohon jarak yang tumbuh di pinggir jalan, tidak terlalu jauh dari pematang itu, sehingga Ki Jaya Raga melihat ketiga orang itu memasuki sebuah pategalan yang agaknya tidak ditunggui oleh para pemiliknya. Ki Jaya Raga pun segera berusaha untuk mendekat. Baginya, lebih mudah mengamati ketiga orang itu di pategalan, karena pepohonan yang tumbuh melindungi tanaman palawija yang belum lama ditanam. Nampaknya pategalan itu memang telah dipersiapkan bagi daerah yang akan dihuni, sehingga telah banyak pohon buah-buahan yang ditanam. Sejenak kemudian, maka ketiga orang yang diamati oleh Ki Jaya Raga itu telah berada di bagian dalam pategalan itu, sehingga mereka yakin tidak akan ada orang yang akan mengganggu. Aku kagum akan ketabahan hati kalian berkata Podang Abang. Lalu katanya aku tahu bahwa sebenarnya kalian merasa sangat ketakutan. Tetapi kalian dibebani oleh perasaan harga diri yang berlebihan. Apa yang akan kau lakukan jika kami benar-benar ketakutan bertanya Sabung Sari? Podang Abang mengerutkan keningnya. Sebagai seorang yang berpengalaman luas, ia justru mengetahui bahwa anak-anak muda itu sama sekali tidak menjadi ketakutan. Pertanyaannya itu bahkan merupakan tantangan yang harus dijawabnya. Karena itu, maka katanya dengan nada berat bagus. Pertanyaanmu telah membakar jantungku. Marilah, bersiaplah untuk mati anak-anak muda. Jika semula aku masih mempunyai pertimbangan lain. Ternyata bahwa sekarang aku memutuskan untuk membunuh kalian berdua. Kau telah mendorong kami membuat keputusan yang sama Podang Abang berkata Sabung Sari. Bagus. Marilah anak-anak muda. Aku tidak ingin membunuh kalian satu persatu. Aku ingin kalian berdua sama-sama mati. Aku akan menghitung sampai 15. Aku berani bertaruh bahwa kalian berdua tentu sudah terbaring di tempat ini. Tetapi kalian berdua belum mati. Kalian harus tahu bahwa kalian kalah bertaruh. Baru kemudian, setelah kalian menyadari kekalahan kalian, menyadari kesombongan kalian dan menyadari kekerdilan diri, maka kalian akan aku bunuh dengan caraku. Jantung kedua orang anak muda itu memang tergetar. Tetapi mereka segera menjadi tenang. Bahkan gelagah putih yang sempat tersenyum berkata kau nampaknya mempunyai kepandayan untuk menakut-nakuti anak-anak. Tetapi masa kanak-kanak kami telah lewat. Bersiaplah. Kalian tidak dapat mencoba mengulur waktu. Agaknya kalian menunggu kehadiran Jaya Raga. Tetapi ia tentu tidak akan mengira bahwa kalian berada di sini. Aku pun tidak tahu apakah Jaya Raga akan menemukan mayat kalian atau tidak sahut orang itu. Sabung sari dan gelagah putih memang tidak mendapat kesempatan lagi. Podang abang itu tiba-tiba saja telah bersiap. Kedua orang anak muda itu menjadi berdebar-debar. Podang abang itu hanya menggerakkan tangannya, tangan kanannya mengepal di sisi tubuhnya, sedang tangan kirinya bersilang di muka dadanya dengan telapak tangan terbuka dan kelima jari-jarinya merapat. Namun rasa-rasanya unsur gerak itu telah menggetarkan udara menghentak dada mereka. Sabung sari dan gelagah putih menyadari sepenuhnya bahwa lawannya adalah seorang yang berilmu tinggi. Ki Jaya Raga yang melihat dari kejauhan menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat unsur gerak podang abang yang sangat mapan. Sejak ia bertemu dan berselisih dengan orang itu ia sudah menduga bahwa jika ia bertemu lagi, maka ilmu podang abang tentu sudah meningkat. Sebenarnya lah bahwa ia memang melihat ilmu orang itu meningkat. Namun justru karena itu, Jaya Raga menjadi bimbang. Apakah ia akan membiarkan sabung sari dan gelagah putih melawan podang abang untuk mengukur ilmunya atau ia sendiri akan menghadapinya? Tetapi untuk beberapa saat Ki Jaya Raga masih bersembunyi. Kemampuannya yang tinggi membuatnya mampu melepaskan diri dari pengalaman podang abang atas keadaan di sekelilingnya. Namun akhirnya Ki Jaya Raga ingin membiarkan gelagah putih bertempur melawan orang yang berilmu tinggi. Bersama sabung sari, maka Ki Jaya Raga memperhitungkan bahwa keduanya tidak akan terlalu cepat dapat dikalahkan oleh podang abang. Jika keadaan memaksa, maka Ki Jaya Raga akan dapat bertindak cepat. Jika perhatian podang abang telah tertuju sepenuhnya kepada sabung sari dan gelagah putih, maka ia akan dapat lebih mendekat lagi sehingga ia akan dapat lebih cepat bertindak. Dalam pada itu, sabung sari dan gelagah putih pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Keduanya telah mengambil jarak dua langkah. Podang abang yang melihat kesiagaan kedua orang itu tiba-tiba berdesis kalian bukan saudara seperguruan. Bukan jawab sabung sari. Siapa gurumu bertanya podang abang? Tidak ada artinya aku menyebut namanya jawab sabung sari yang memang dengan penuh kesadaran telah melepaskan diri dari ikatan perguruannya, meskipun ia masih mengembangkan ilmunya atas landasan ilmu dari perguruannya. Tetapi sabung sari telah menyadap pula ilmu dari sumber yang lain. Sebagai seorang prajurit maka sabung sari mendapat latihan perang gelar dan perang dalam ikatan kebersamaan. Dengan kecerdasan otaknya, maka sabung sari berhasil memadukan dasar dari ilmunya dan latihan-latihan keperajuritan itu sehingga ia mampu meramunya menjadi batu loncatan untuk meningkatkan ilmunya. Sementara itu, latihan-latihan yang dilakukan bersama beberapa orang perwira dalam kesatuannya, bahkan bersama dengan untara yang melandasi ilmunya dari jalur perguruan kisah dewa, maka sabung sari tidak sekedar berpijak pada ilmu dari perguruannya saja. Kau tentu bukan murid jaya raga geram podang abang. Memang bukan jawab sabung sari. Podang abang masih belum beranjak dari tempatnya. Sementara itu, ia sempat memperhatikan gelagah putih yang bersiap pula menghadapinya. Namun gelagah putih pun telah berusaha untuk tidak mempergunakan unsur dari ilmu kijaya raga. Bahkan gelagah putih telah bersiaga dengan landasan ilmu dari jalur kisah dewa sepenuhnya. Podang abang termangu-mangu sejenak. Dia matinya sikap gelagah putih itu dengan seksama. Namun tiba-tiba saja ia berdesis selain kau. Dari mana kau menyadap ilmu dari jalur perguruan kisah dewa? Dari mana kau tahu justru gelagah putih yang kemudian bertanya. Kisah dewa memang lebih dahulu dari aku. Tetapi aku masih dapat mengenalinya sikap itu. Atau secara kebetulan kau menyadap ilmu dari seorang yang karena tidak mampu mengembangkan pribadinya dalam melahkan uragan atau sadar bahwa ilmu yang turun-temurun dari gurunya tidak bernilai lalu meniru sikap dari orang-orang yang ilmunya diakui sebagai satu jalur perguruan yang utuh. Misalnya jalur perguruan kisah dewa orang itu berhenti sejenak. Tetapi kemudian ia pun bertanya nah, apakah kau memang memiliki jalur dari perguruan kisah dewa itu atau juga kau murid seorang guru yang meniru-niru sikap dan barangkali juga unsur gerak dari perguruan kisah dewa? Entahlah jawab gelagah putih tetapi guruku adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Seandainya ia bertemu dengan kisah dewa, maka akan dapat dinilai siapakah yang sebenarnya meniru. Mereka saling pengaruh mempengaruhi, saling menyadap atau saling meniru. Omong kosong. Kisah dewa sudah tidak ada sekarang geram pedang abang. Aku sudah tahu jawab gelagah putih kisah dewa sudah lama meninggal. Iblis kau geram orang itu. Bukan kami yang mengulur waktu. Tetapi kau. Apakah ada yang kau harapkan dapat menyelamatkan hidupmu bertanya gelagah putih yang pernah bergaul rapat dengan raden rangga itu. Namun akhirnya hampir saja merupakan bencana. Sebelum mulut gelagah putih terkatu perapat, maka podang abang itu telah menyambarnya. Tangannya, yang terayun mendatar menebas ke arah leher gelagah putih dengan kuku-kukunya yang mengembang. Ki Jaya Raga juga terkejut. Jika jari-jari yang mengembang itu berhasil menyentuh lehernya, maka gelagah putih tentu akan langsung mati sebelum sempat mengaduh. Lehernya tentu akan koyak dan langsung membelah kerongkongan. Untunglah bahwa gelagah putih sempat melihat tayunan tangan itu. Karena itu, maka ia pun telah meloncat surut. Ternyata Sabung Sari memiliki ketajaman penglihatan sebagai seorang yang berilmu tinggi pula. Podang abang, yang justru terkejut serangannya tidak menyentuh lawannya yang masih muda itu, telah bersiap untuk memburu mangsanya. Namun Sabung Sari telah bergeser selangkah, sehingga perhatian podang abang telah berpindah kepadanya. Sementara itu, gelagah putih telah sempat memperbaiki keadaannya meskipun jantungnya masih terasa berdebar-debar. Ternyata kau memiliki ilmu iblis sehingga kau mampu melepaskan diri dari jangkauan seranganku geram podang abang. Maaf sahut Sabung Sari kami masih belum ingin mati. Hitunglah sampai 15. Apakah kau dapat memenuhi janjimu? Sabung Sari harus mengalami perlakuan yang serupa. Begitu mulutnya terkatup, maka kaki podang abanglah yang berputar menyambar lambung. Namun Sabung Sari telah memperhitungkan hal itu setelah ia melihat apa yang terjadi atas gelagah putih. Karena itu, maka demikian kaki podang abang itu menyambar, maka Sabung Sari pun telah meloncat pula menghindar. Namun dalam pada itu, gelagah putih tidak sekedar bergerak untuk menarik perhatian, tetapi ia sudah meloncat menyerang podang abang meskipun dengan sangat berhati-hati. Tetapi serangan gelagah putih itu pun tidak menyentuh sasarannya. Meskipun demikian, gelagah putih telah mengurungkan niat podang abang untuk memburu Sabung Sari. Tetapi podang abang tidak lagi termangu-mangu. Namun ia telah menyerang gelagah putih setelah bergeser menghindar. Gelagah putihlah yang harus menghindar. Tetapi Sabung Sari pun tidak tinggal diam, sehingga sejenak kemudian, maka podang abang itu telah bertempur melawan Sabung Sari dan gelagah putih dengan sengitnya. Podang abang benar-benar menjadi marah. Ia tidak mengira bahwa anak-anak muda itu akan mampu melakukan perlawanan demikian gigihnya. Apalagi ketika tiba-tiba saja Sabung Sari bertanya sambil bertempur apakah hitunganmu belum sampai 15? Atau barangkali jarak hitunganmu sejalan dengan setiap terbitnya matahari? Aku koyakan mulutmu teriak podang abang. Sabung Sari tidak sempat menjawab. Podang abang telah menyerangnya seperti banjir bandang, sehingga Sabung Sari terdesak beberapa langkah surut. Namun gelagah putih tanggap akan keadaan, sehingga ia pun telah menyerang podang abang dengan cepat pula. Dengan demikian maka pertempuran antara Sabung Sari dan gelagah putih itu pun menjadi semakin seru. Kedua belah pihak telah berloncatan semakin cepat. Penaga mereka pun menjadi semakin kuat, sementara itu mereka pun telah mulai merambah ke dalam kemampuan ilmu mereka. Sabung Sari pun telah berusaha untuk selalu mengambil jarak dari gelagah putih, agar mereka berdua dapat bertempur dari arah yang berbeda dan dapat saling mengisi apabila podang abang memusatkan perhatiannya kepada salah satu pihak. Sedang gelagah putih pun selalu mengimbangi gerak Sabung Sari, sehingga setiap kali podang abang harus memperhatikan keduanya yang seakan-akan berdiri berseberangan. Dengan demikian maka perhatiannya benar-benar telah dirampas oleh Sabung Sari dan gelagah putih sehingga podang abang tidak melihat Kijaya Raga yang juga berilmu tinggi itu mendekati Arna. Karena itulah, maka Kijaya Raga mampu memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Jika sebelumnya gelagah putih masih sempat memperhitungkan unsur-unsur geraknya untuk menghindari unsur-unsur gerak yang diwarisinya dari Kijaya Raga seutuhnya, maka setelah pertempuran itu menjadi semakin sengit, ia tidak lagi mampu memilihnya lagi. Karena itu, maka beberapa unsur gerak yang disadapnya dari Kijaya Raga telah nampak pula pada tata geraknya. Karena itu, ketika pertempuran menjadi semakin kusut, podang abang sempat bertindak hi, jadi kaukah murid Kijaya Raga itu sehingga Kijaya Raga merasa perlu untuk menunggu wimu. Biasanya tidak jawab gelagah putih tetapi karena kau menjadi sandaran anak-anak muridmu dan sekelompok dari perguruan lain yang diserahkan tanggung jawabnya kepadamu, maka guru berada di sini. Setan kau geram podang abang ternyata kau yang masih sangat muda itu telah mampu menyadap ilmu Jaya Raga hampir tuntas. Karena itu, maka kau memang harus dibunuh. Kau akan dapat menjadi orang yang sangat berbahaya apalagi menilik unsur-unsur gerak yang kau pergunakan, kau telah menyadap ilmu tidak hanya dari seorang guru. Itulah agaknya kau mampu menunjukkan kelebihannya dari anak-anak muda sebayamu. Gelagah putih tidak menjawab. Namun beberapa unsur yang diwarisinya dari kisah dewat telah nampak pula, sehingga podangi abang berteriak lagi unsur-unsur gerak dari keturunan ilmu jalur perguruan kisah dewat tentu kau warisi bukan dari Jaya Raga. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia menyerang semakin cepat sehingga unsur-unsur gerak yang turun lewat agung sedayu sengaja atau tidak sengaja dari perguruan orang bercambuk pun ikut mewarnai tata gerak gelagah putih. Sehingga dengan demikian maka kemampuan gelagah putih menjadi semakin nampak lengkap didukung oleh tenaga cadangannya yang sangat besar. Namun podang abang adalah orang berilmu tinggi dan memiliki pengalaman yang sangat kuat. Karena itu, maka menghadapi dua orang anak muda yang juga berilmu tinggi itu, podang abang tidak segera terdersak, meskipun ia tidak dapat memenuhi janjinya, bahwa pada hitungan yang kelima belas, kedua lawannya yang masih sangat muda itu akan dapat dikuasainya. Tetapi setelah hitungan yang sangat panjang, kedua anak muda itu sama sekali belum dapat dikuasainya. Bahkan sekali-sekali anak-anak muda itu masih juga mampu membuatnya kebingungan karena serangan mereka yang datang dari arah yang berlawanan. Ki Jaya Raga yang menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang sudah tidak terlalu jauh mampu menilai. Perkembangan Ilmu Gelagah Putih Sebenarnya lah ilmu gelagah putih memang sudah lengkap. Bahkan dengan landasan kekuatan yang mendorongnya dari kekuatan yang terangkat dari tenaga cadangannya yang paling dalam, maka kekuatan gelagah putih menjadi bagaikan berlipat ganda. Mudah-mudah ilmu anak itu berkembang terus berkata Ki Jaya Raga di dalam hatinya. Sebenarnya lah seperti yang diperhitungkan oleh Ki Jaya Raga, maka podang abang telah mengalami kesulitan menghadapi kedua orang anak muda itu benar-benar di luar dugaannya. Karena itu, maka kemarahan yang membakar jantungnya terasa menjadi semakin panas. Dengan demikian, maka podang abang pun lelah meningkatkan ilmunya menggapai ketataran yang paling tinggi. Tetapi kedua anak muda itu pun telah meningkatkan ilmu mereka pula. Dengan tangkas keduanya mengimbangi kecepatan gerak dan kekuatan tenaga podang abang. Bagaimanapun juga podang abang harus mengakui bahwa kedua anak muda itu tidak dapat direndahkannya. Sehingga dengan demikian maka podang abang itu mengenali kelompok gajah liwung itu sebagai sebuah kelompok yang sangat kuat meskipun orangnya hanya sedikit. Orang yang pernah memanggangnya di atas sebatang dahan pohon itu pun memiliki ilmu yang sangat tinggi pula. Meskipun ia belum sempat membuat perbandingan ilmu karena kehadiran Ki Jaya Raga, namun podang abang telah dapat menjajagi tingkat ilmunya yang sangat tinggi. Kini podang abang berhadapan dengan dua orang anak muda yang lain, yang ternyata juga memiliki ilmu yang sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, podang abang pun menjadi yakin akan kelebihan kedua orang anak muda itu. Semakin lama podang abang tidak dapat sekedar mempertahankan harga dirinya tanpa berusaha untuk menyelamatkan diri. Karena itu, maka sejenak kemudian maka podang abang itu pun telah mengurai senjatanya yang dililitkan di bawah bajunya. Mula-mula gelagah putih menjadi berdebar-debar. Ia mengira bahwa orang itu akan mengurai senjatanya sebagaimana agung sedayu. Sebuah cambuk yang berjuntai panjang. Tetapi ternyata dugaan itu salah. Podang abang bersenjata seutas rantai yang di kedua ujungnya terdapat besi baja yang bulat hampir sebesar kepalan tangan. Sabung sari dan gelagah putih pun bergeser mundur. Ketika bulatan besi baja yang tidak begitu besar itu mulai berputar, maka terasa udaranya bagaikan ikut berputar pula. Sabung sari menyadari, dengan senjatanya itu, maka podang abang akan menjadi orang yang sangat berbahaya. Karena itu, maka sabung sari pun telah bersiap-siap untuk mempergunakan senjatanya pula. Sedangkan gelagah putih pun tidak mau menanggung akibatnya jika ia menjadi lengah justru setelah lawannya yang berilmu tinggi itu bersenjata. Karena itu, sebelum peristiwa yang buruk terjadi, maka baik sabung sari maupun gelagah putih telah bersenjata pula sabung sari telah menarik pedangnya, sementara gelagah putih mengurai ikat pinggang kulitnya. Podang abang yang berilmu tinggi itu sempat termangu-mangu sejenak melihat senjata gelagah pulih. Namun ia pun kemudian mengerti, betapa tinggi ilmu anak muda itu. Anak muda itu tentu mampu memanfaatkan ikat pinggang kulitnya itu dengan baik yang apabila dilandasi dan dialiri dengan ilmunya yang mapan akan dapat menjadi bagaikan seketing besi baja. Sejenak kemudian, maka kedua bulatan besi baja yang berputar-putar itu telah mengeluarkan desing yang mendebarkan. Ketika bulatan besi itu terjulur mengarah ke dada gelagah putih, maka anak muda itu pun telah meloncat surut. Terasa sambaran angin menyentuh tubuh gelagah pulih. Sentuhan yang mendebarkan. Namun podang abang tidak sempat memburunya. Sabung sari telah meloncat maju dengan pedang yang terjulur lurus. Tetapi orang itu sempat bergeser. Satu hentakan telah menarik bulat-bulat besi baja itu, namun besi baja itu seakan-akan telah menggeliat dan menyambar ke arah sabung sari. Sabung sari masih belum berani menangkis serangan itu. Karena, maka ia pun telah bergeser menghindarinya. Sejenak kemudian pertempuran bersenjata itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Sekali-sekali pedang sabung sari memang tersentuh senjata podang abang. Namun dengan demikian maka sabung sari pun sempat menjajagi kekuatan yang terlepas dari putaran senjatanya itu, meskipun sabung sari menyadari bahwa yang dijajagi itu tentu belum ilmu puncak podang abang. Demikian pula dengan gelagah putih. Ia pun sempat menangkis serangan podang abang. Gelagah putih memang harus mengakui bahwa podang abang memiliki kekuatan yang cukup besar. Namun lebih dari itu, podang abang adalah seorang yang memiliki pengalaman yang sangat luas. Untunglah bahwa meskipun sabung sari dan gelagah putih masih terhitung muda, namun mereka memiliki kemampuan dan juga pengalaman yang memadai untuk melawan podang abang. Beberapa saat kemudian, maka keringat pun telah membasahi seluruh tubuh ketiga orang yang bertempur itu. Podang abang benar-benar tidak menyangka bahwa ia harus mengerahkan kemampuannya dalam olah senjata. Putaran senjatanya yang kemudian bergaung mendebarkan itu, sama sekali masih belum berhasil mengenai tubuh anak-anak muda itu. Namun sementara itu, anak-anak muda itu pun masih belum sempat menyentuh kulit podang abang pula. Sementara itu, kijaya raga yang bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul perdu serta sekali-sekali bergeser kebalik tanaman-tanaman yang rimbun di pategalan itu, menyaksikan pertempuran itu dengan hati yang berdebar-debar. Tetapi ada semacam keyakinan di dalam dirinya, bahwa sabung sari dan gelagah putih akan dapat mengimbangi sepenuhnya kemampuan podang abang yang asal keduanya atau salah seorang di antara mereka tidak melakukan kesalahan. Dengan tegang kijaya raga menyaksikan perkembangan pertempuran itu, nampaknya podang abang menjadi tidak sabar lagi terhadap kedua orang. Lawannya yang masih muda itu. Karena itu maka ia pun mengeram menyerahlah supaya kalian tidak mengalami nasib yang paling buruk. Jangan menakut-nakuti kami lagi berkata sabung sari bukankah kau sudah gagal menghitung angka sampai 15. Nampaknya kau baru dapat menghitung sampai 10. Tutup mulutmu teriak podang abang. Tetapi lontaran kemarahannya pada bulatan-bulatan besi bajanya tidak berhasil sama sekali mengenai sabung sari. Kijaya raga justru tersenyum. Ia mengira bahwa baik sabung sari maupun gelagah putih telah berusaha membuat podang abang itu menjadi semakin marah. Namun sabung sari dan gelagah putih pun menyadari bahwa jika podang abang menjadi benar-benar marah dan menggapai puncak ilmunya, maka pekerjaan mereka akan menjadi semakin berat, karena podang abang tentu akan melepaskan ilmu simpanannya yang jarang sekali dipergunakannya. Sabung sari dan gelagah putih memang yakin bahwa podang abang tentu memiliki ilmu simpanan itu. Namun untuk beberapa saat kemudian, podang abang hanya meningkatkan kemampuannya mempermainkan senjata itu saja. Meskipun demikian sabung sari dan gelagah putih merasakan betapa mereka pun harus memeras kemampuan mereka. Dengan demikian maka sepasang bulatan besi baja yang tidak terlalu besar itu berputaran semakin cepat. Menyambar-nyambar dan berdesing menggapai-gapai, putaran bulatan besi itu bagaikan telah menggulung udara dan menimbulkan pusaran yang semakin lama menjadi semakin cepat. Namun putaran pedang sabung sari cukup mengimbangi kecepatan gerak senjata podang abang. Sementara kekuatan gelagah putih yang masih muda itu kadang-kadang telah mengejutkan podang abang. Kadang-kadang sentuhan senjata podang abang atas ikat pinggang gelagah putih bukannya merupakan benturan yang keras karena ikat pinggang itu merupakan senjata lentur. Tetapi podang abang tiba-tiba terkejut ketika senjatanya membentur senjata gelagah putih yang seakan-akan telah berubah menjadi keping baja yang berat. Karena itulah, maka meskipun podang abang telah meningkatkan kemampuannya mempermainkan senjatanya sampai ke tataran tertinggi, namun ternyata podang abang masih belum dapat menguasai kedua lawannya yang masih sangat muda itu. Baik sabung sari maupun gelagah putih telah mengerahkan kemampuan mereka dalam ilmu pedang dan penguasaan senjatanya yang aneh itu. Dengan mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya yang tersalur pada ikat pinggangnya, gelagah putih merupakan seorang anak muda yang sangat mendebarkan jantung. Beberapa saat kemudian, maka pertempuran itu bagaikan telah mencapai puncaknya. Senjata podang abang terayun ayun sangat mengerikan. Menyambar, menggapai, tetapi kadang-kadang juga bagaikan hendak menjerat leher lawannya. Tetapi kedua lawannya benar-benar tangkas. Bahkan sekali-sekali ujung pedang sabung sari hampir saja sempat menyentuh tubuh podang abang sebagaimana sisi ikat pinggang gelagah putih. Namun seperti podang abang yang belum berhasil menyentuh kulit lawan-lawannya, maka kedua lawannya yang muda itu pun belum dapat melukainya. Ternyata podang abang benar-benar telah kehilangan kesabarannya. Meskipun dia sudah sampai pada puncak kemampuan ilmunya bermain dengan senjatanya, namun dia masih belum mampu menundukkan kedua lawannya yang diperkirakan akan dapat dilumpuhkannya sebelum hitungan kelima belas. Tetapi sampai hitungan yang panjang sekali, podang abang ternyata masih belum mampu mengalahkan kedua orang anak muda itu. Karena itu, maka tidak ada jalan lain bagi podang abang yang berilmu tinggi dan berpengalaman sangat luas itu, selain melepaskan ilmu simpanannya. Ilmu yang jarang sekali dipergunakannya. Sementara itu, melawan dua orang anak muda yang dianggapnya tidak lebih dari anak-anak itu, ia terpaksa melepaskannya. Apa boleh buat berkata podang abang itu di dalam hatinya tidak akan ada orang yang tahu, apa yang sudah terjadi. Namun kemudian ia pun berdesah di dalam hatinya jaya raga akan dapat mengetahui akibat ilmunya itu. Tetapi aku tidak peduli. Bahkan ia pun akan mengalami nasib yang sama dengan anak-anak asuhannya itu. Bahkan seorang di antaranya adalah muridnya. Demikianlah, maka podang abang benar-benar telah melakukannya. Ia telah menembus keilmu andalannya. Yang tidak dipergunakannya jika tidak menghadapi lawan yang khusus. Ternyata kedua orang anak muda itu, bagi podang abang termasuk orang yang khusus itu, yang tidak dapat dikalahkannya tanpa ilmu simpanannya. Dengan demikian, maka sejenak kemudian, podang abang telah memutar kedua bulatan besi baja yang ada di kedua ujung rantainya. Semakin lama menjadi semakin cepat. Kedua bulatan besi baja itu rasa-rasanya telah berubah menjadi berpuluh-puluh bulatan yang berputar mengelilingi tubuh podang abang. Bahkan, akhirnya yang nampak oleh sabung sari dan gelagah putih adalah separoh bulatan yang berwarna kehitam-hitaman seperti tempurung yang menelungkup. Sabung sari dan gelagah putih menjadi sangat berhati-hati menghadapi lawannya itu. Ketika tiba-tiba saja tempurung itu bergerak dengan cepat ke arah sabung sari, maka sabung sari telah berusaha untuk berlindung di balik sebatang pohon jambu air. Tetapi baik sabung sari maupun gelagah putih terkejut. Yang terdengar kemudian adalah suara gemeretak. Putaran bola besi yang berbentuk tempurung itu sama sekali tidak berusaha untuk memutar di sebelah sebatang pohon jambu air itu, tetapi justru menembus batang pohon jambu air yang memang tidak begitu besar itu. Batang pohon jambu air yang kemudian tumbang itu bagaikan terlempar dan seakan-akan diputar badai yang deras. Namun kemudian jatuh roboh di tanah sebelah menghantam beberapa pohon yang lain. Sebatang pohon serikaya telah ikut patah pula, sementara beberapa pepohonan yang lain kehilangan dahan dan ranting-rantingnya. Dengan demikian maka sabung sari dan gelagah putih menjadi semakin berhati-hati. Ketika sabung sari mencoba menyentuh bayangan putaran senjata podang abang yang menyerupai tempurung yang menelungkup itu, maka hampir saja ia kehilangan senjatanya. Sabung sari yang terkejut sekali itu dengan serta merta telah meloncat mengambil jarak. Tangannya terasa pedih. Pedangnya hampir saja terloncat karena benturan yang luar biasa kerasnya. Ilmu apakah yang telah membuatnya demikian kuat sehingga segenap tenaga cadangan di dalam diriku sama sekali tidak berarti berkata sabung sari di dalam hatinya. Gelagah putih yang menjajagi kekuatan podang abang pun mengalami keadaan yang sama. Ikat pinggang yang diterimanya dari kipatih mandaraka itu pun hampir saja terlepas dari genggamannya. Dengan demikian, maka kedua orang anak muda itu harus mengambil jarak dari lawannya. Sementara itu terdengar suara podang abang dari dalam bayangan tempurung bulatan besi bajanya. Jangan mencoba melarikan diri. Betapapun cepat kalian berlari, tetapi aku akan dapat menggapainmu. Bahkan seandainya kalian berdua berlari ke arah yang berbeda sekalipun, maka aku akan dapat menangkap kalian. Sabung sari termangu-mangu sejenak. Sementara gelagah putih masih saja bergeser menempatkan diri. Sementara itu podang abang semakin garang. Dengan cepatnya bulatan-bulatan besi yang melingkari dirinya itu telah bergeser bagaikan terbang menyambar gelagah putih. Putaran senjatanya itu bagaikan menjadi sayap. Yang membentang. Namun kemudian terkatup menangkap sasarannya. Gelagah pulih terdesak tanpa dapat menghambat gerakan lawan. Karena itu, maka dengan mengerahkan tenaga cadangannya, gelagah putih tidak berniat membentur kekuatan lawan yang sangat besar. Tetapi gelagah putih mempergunakan tenaga cadangannya untuk meloncat tinggi-tinggi, berputar di udara dan melenting jatuh beberapa langkah menjauh. Tetapi ayunan bulatan besi baja itu memburunya. Tidak kalah cepatnya dari loncatan gelagah putih. Hampir saja gelagah putih tersentuh oleh putaran senjata lawannya. Tetapi dengan sangat berhati-hati, gelagah putih telah menangkis serangan itu. Gelagah putih dengan memergunakan segenap kekuatan dan tenaga cadangan, gelagah putih hanya berani menggeser arah putaran senjata yang dasyat itu. Namun demikian gelagah putih telah berhasil menyelamatkan dirinya. Tetapi podang abang tidak ingin melepaskannya. Ia ingin menebus kegagalannya. Tetapi ketika podang abang itu siap menggulung gelagah putih itu, maka sabung sari telah meloncat, berusaha untuk menembus lubang-lubang gulungan senjata podang abang. Tetapi sabung sari memang gagal. Meskipun demikian ia sempat menghentikan podang abang yang kemudian berpaling kepadanya. Bahwa sabung sari masih tetap menggenggam pedangnya itu, telah membuat podang abang menjadi heran. Tetapi ia tidak boleh membiarkan anak-anak muda itu untuk bertahan terus dan merasa bahwa mereka telah menang. Dalam keadaan yang gawat itu, tiba-tiba saja gelagah putih telah berteriak apakah hitunganmu masih juga belum sampai 15? Anak setan kau geram podang abang yang perhatiannya beralih kembali kepada gelagah putih. Sementara itu, Kijaya Raga memang menjadi semakin berdebar-debar. Apa yang dilihatnya adalah peningkatan ilmu podang abang. Ia yakin jika ilmu itu mencapai tataran tertinggi, maka yang ikut berputar adalah udara di sekitarnya pula menggulung apa saja yang masih dapat dijangkau oleh jarak ilmunya itu. Ketika kemudian podang abang meluncur seperti seekor burung raksasa yang terbang dengan sayap-sayap baja, maka Kijaya Raga menahan nafasnya. Apalagi ketika Kijaya Raga melihat sikap gelagah putih. Anak itu nampaknya dengan sengaja ingin membentur kekuatan podang abang meskipun tidak langsung. Tetapi bagi Kijaya Raga itu adalah hal yang sangat berbahaya. Namun demikian, gelagah putih benar-benar telah siap. Ia telah berada di puncak ilmu yang diwarisinya dari jalur perguruan kisah dewa lewat gelagah putih. Sementara itu ia sudah berdiri pula bertandasan peningkatan segala macam ilmu dan kekuatannya karena getaran-getaran kekuatan yang aneh yang disusupkan ke dalam dirinya di saat-saat terakhir persahabatannya dengan Raden Rangga. Bahkan landasan kemampuannya mengungkap tenaga cadangannya menurut Tuntunan Ki. Jaya Raga dan penyaluran kekuatan sebagaimana dipelajarinya menurut perguruan orang bercambuk. Ilmu itu sudah ada di dalam dirinya. Dituntun oleh Ki Jaya Raga dan Agung Sedayu, maka kekuatan dan kemampuanku dapat luluh menjadi satu, sehingga merupakan kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Karena itu, ketika ayunan bulatan besi baja yang berputar itu seakan-akan menggulungnya, maka gelagah putih dengan sengaja telah membenturkan kekuatannya. Satu benturan yang dasyat telah terjadi. Dua kekuatan raksasa telah beradu. Putaran bulatan besi baja podang abang telah membentur ikat pinggang kulit gelagah putih. Namun ikat pinggang kulit itu adalah pemberian kipatih mandaraka. Ternyata dalam benturan itu, putaran senjata podang abang telah terkoyak. Bulatan besi baja itu bagaikan terpental dan kehilangan keseimbangan, sehingga untuk menguasainya kembali dibutuhkan beberapa saat. Tetapi dalam pada itu, kekuatan ayunan besi baja yang dilambari dengan kekuatan ilmu itu benar-benar telah mengguncangkan pertahanan gelagah putih. Karena itulah maka gelagah putih justru telah terpental dan seakan-akan terlempar beberapa langkah surut. Ketika tubuhnya membentur sebatang pohon turi, maka rasa-rasanya punggungnya bagaikan retak. Dalam pada itu, sabung sari tanggap akan keadaan. Ia sangat mempergunakan kesempatan yang hanya sesaat. Sebelum podang abang sempat memperbaiki putaran senjatanya, maka sabung sari harus bertindak. Ia sadar bahwa gelagah putih memerlukan waktu sesaat untuk memperbaiki keadaannya. Karena itu, selagi podang abang berusaha mengatur kembali putaran bulatan besi bajanya, sabung sari telah meloncat dengan senjata terjulur. Satu pemanfaatan kesempatan yang bagus sekali. Kesulitan yang hanya sekejap itu mampu dipergunakan oleh sabung sari sebaik-baiknya. Karena itulah maka ujung pedang sabung sari yang terjulur lurus, sempat mengusik kulit podang abang di pundaknya. Podang abang mengumpat sejadi-jadinya. Ia telah meloncat surut beberapa langkah. Kau ternyata benar-benar telah gelap podang abang itu hampir berteriak kau telah berani melukai kulitku. Sabung sari tidak menjawab. Namun ia sempat melihat gelagah putih telah bangkit dan memperbiki keadaannya. Meskipun punggungnya masih terasa sakit, tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Sebenarnya lah podang abang menjadi sangat heran mengalami benturan itu. Bermimpi pun tidak bahwa ada anak muda mampu membentur senjatanya yang sedang berputar di dalam puncak ilmunya, masih tetap dapat hidup. Sebelumnya ia menduga bahwa anak yang mengaku memiliki ilmu dari perguruan kisah dewa dan sekaligus dari kijayaraga itu akan terlempar jauh, membentur pepohonan yang ada di pategalan itu, kemudian terkapar tanpa dapat bergerak lagi karena tulang-tulang di tubuhnya telah wancur. Namun ternyata anak muda itu telah bangkit dan siap untuk bertempur terus. Podang abang yang marah itu telah memusatkan perhatiannya kepada sabung sari yang telah melukainya. Sementara itu sabung sari pun telah mengucapkan sokur bahwa gelagah putih tidak menjadi lumat. Namun sekaligus sabung sari pun telah mengagumi kemampuan anak yang jauh lebih muda dari dirinya sendiri itu. Pantaslah bahwa ia adalah sepupu agung sedayu yang ketika masih muda itu juga telah pernah membuat pangeram merah berkata sabung sari di dalam hatnya. Namun kini sabung sari menyadari bahwa ia akan menjadi sasaran kemarahan podang abang justru karena ia telah melukainya. Sehingga karena itu, maka sabung sari telah bersiap sepenuhnya. Ia tidak mau dihancurkan oleh podang abang dengan bandul besi bajanya yang bulat itu. Karena itulah, maka sabung sari telah menyiapkan ilmu puncaknya. Ia harus melawan podang abang dengan tingkat kemampuannya yang tertinggi. Sejenak kemudian sabung sari pun telah memusatkan segenap nalar budinya. Ia sudah siap menghadapi podang abang dengan ilmunya yang mengerikan itu. Namun sabung sari tidak ingin membentur putaran bandul besi baja yang bulat yang diayunkan berputar di sekeliling tubuh podang abang. Namun podang abang yang sangat marah karena kulitnya telah dilukai itu, telah meloncat sambil memutar bulatan besi bajanya menyerang sabung sari. Tetapi sabung sari telah benar-benar siap. Demikian bayangan senjata podang abang yang mengitari tubuhnya itu bagaikan terbang menyambarnya, maka sabung sari telah menyilangkan tangannya di dada. Dalam sekejap, maka sabung sari telah melontarkan ilmunya yang dasyat itu lewat sorot matanya. Podang abang terkejut. Benturan yang keras telah terjadi. Serangan sabung sari itu telah menghantam putaran senjata podang abang yang juga dilambari dengan kekuatan ilmu puncaknya. Seperti saat membentur ikat pinggang gelagah putih, maka putaran senjata podang abang itu menjadi pecah. Tetapi serangan ilmu sabung sari mempunyai akibat yang lebih luas dari benturan dengan ikat pinggang gelagah putih. Bandul besi baja yang bagaikan terpental menghantam serangan sorot metu sabung sari telah melemparkan podang abang sehingga jatuh berguling. Namun dengan cepat podang abang itu bangkit. Dengan cepat pula ia berhasil menguasai dirinya kembali. Tetapi podang abang tidak sempat mengangkat kembali permainannya dengan bandul besinya. Demikian ia tegak, maka serangan sabung sari berikutnya telah menyusul. Podang abang harus berloncatan menghindari serangan sabung sari. Namun ternyata bahwa podang abang memang berilmu tinggi. Kemarahannya membuatnya seakan-akan menjadi semakin cepat bergerak. Sambil berloncatan menghindari serangan-serangan berikutnya, podang abang masih mampu mendekati sabung sari. Beberapa langkah dari sabung sari, podang abang masih mampu menghindari serangan sorot matanya. Seperti terbang podang abang justru mengitari sabung sari yang berusaha mengambil jarak. Tetapi podang abang memang berilmu sangat tinggi. Podang abang agaknya memang tidak memiliki kemampuan menyerang dari jarak jauh. Tetapi jarak itu dapat dikuasainya dengan gerakan-gerakan yang cepat. Gelagah putih pun menjadi termangu-mangu. Namun ia tidak dapat membiarkan sabung sari mengalami kesulitan dengan jangkauan jarak yang dapat dilakukan oleh podang abang. Apalagi kemudian podang abang itu mulai lagi dengan permainan bandul besinya, sehingga keadaan sabung sari menjadi semakin berbahaya. Karena itu, gelagah putih memang tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus membantu sabung sari dengan ilmunya yang beberapa saat sebelumnya masih disimpannya. Tetapi agaknya gelagah putih pun menyadari bahwa meskipun ia bertempur bersama sabung sari, tetapi tanpa puncak-puncak kemampuan mereka, keduanya tidak akan mampu mengalahkannya. Sabung sari yang justru terdesak sempat mengambil jarak. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya dalam pemusatan nalar budi, sabung sari sempat menyerang podang abang dengan ilmunya yang terpancar dari matanya. Namun sekali lagi sabung sari gagal. Podang abang sempat meloncat tinggi-tinggi, berputar di udara dan di luar perhitungan sabung sari, podang abang itu telah berdiri beberapa langkah saja di hadapannya. Sabung sari menyadari bahaya yang mengancamnya. Jika ia lengah, maka bandul besi baja itu akan dapat meremukan kepalanya. Karena itu, maka ia pun telah bersiap untuk menghindari serangan podang abang, sementara podang abang pun siap melontarkan serangan dengan bulatan besi bajanya dilandasi dengan segenap kemampuan ilmunya. Namun gelagah putih tidak membiarkan benturan ilmu itu terjadi pada jarak yang demikian dekatnya. Gelagah putih menyadari bahwa kematangan ilmu podang abang melampaui kematangan ilmu sabung sari. Karena itu, jika keduanya langsung beradu ilmu dalam bentuknya masing-masing, maka gelagah putih juga mencemaskan keselamatan sabung sari. Sementara gelagah putih sudah tidak sempat lagi meloncat mendekat. Karena itu, maka gelagah putih pun telah memusatkan nalar budinya pula. Ia tidak mau terlambat sehingga akibatnya akan menyulitkan sabung sari. Karena itu, maka sabung sari sempat membenturkan ilmunya dari jarak yang sangat dekat. Gelagah putih telah siap untuk menyerang. Berbeda dari sabung sari yang mempergunakan matanya untuk melontarkan serangannya sebagaimana agung sedayu. Gelagah putih telah mempergunakan kera yang lain. Gelagah putih itu telah menghentakan kedua tangannya setelah menyangkutkan ikat pinggangnya ke leharnya. Sambil berdiri tegak dengan kaki renggang, gelagah putih mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka menghadap ke arah podang abang. Dilandasi dengan segenap ilmu dan kekuatan yang dimilikinya, maka gelagah putih telah menghentakan serangan langsung ke arah podang abang. Podang abang yang siap menyerang sabung sari itu, ternyata sempat melihat unsur gerak gelagah putih di saat ia bersiap untuk melontarkan serangannya. Sebagai seorang yang berilmu sangat tinggi, maka podang abang pun melihat ancang-ancang lontaran serangan itu demikian menggetarkan jantungnya. Menurut penilaiannya, serangan lawannya yang lebih muda itu justru lebih berbahaya dari serangan sorot metu sabung sari. Ketika gelagah putih mempersiapkan serangan itu, nampak betapa ancang-ancang itu lebih matang dan mantap. Karena itu, maka perhatian podang abang pun segera beralih. Namun gelagah putih sudah siap sepenuhnya dan seakan-akan dari kedua telapak tangannya yang terbuka menghadap ke arah podang abang itu memancar sinar. Podang abang benar-benar terkejut melihat serangan itu. Karena itulah ia telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk bergerak secepatnya melenting dan menjatuhkan diri beberapa langkah dari sabung sari. Podang abang memang sempat menghindar. Tetapi ia tidak luput sepenuhnya dari sambaran ilmu gelagah putih. Sambaran angin yang digetarkan oleh serangan ilmu yang dasyat itu telah menyambar podang abang sehingga terasa kulitnya menjadi pedih. Namun dalam waktu singkat itu podang abang dengan cepat harus mengambil sikap. Ia sadar bahwa ia tidak akan dapat melawan kedua orang anak muda yang memiliki ilmu yang ternyata jauh lebih tinggi dari perhitungannya. Serangan sorot metis abung sari dan Lontaran kekuatan ilmu dari telapak tangan gelagah putih tidak akan dapat diimbanginya. Betapapun ia mampu bergerak cepat dengan ilmu meringankan tubuh, namun ia tidak akan mungkin menghindari serangan-serangan anak-anak muda itu. Karena itu, maka podang abang telah mengambil keputusan dengan cepat untuk menghindar dari arna. Namun Kijaya Raga yang mengikuti pertempuran itu, agaknya dengan cepat tanggap, sehingga dengan cepat pula Kijaya Raga siap untuk berbuat sesuatu. Pada saat yang paling gawat bagi podang abang, maka podang abang pun telah meloncat meninggalkan kedua orang anak muda itu. Ia berloncatan, melenting, berputar di udara dan segala macam tata gerak yang lain untuk menghindari serangan kedua orang anak muda itu. Sabung sari dan gelagah putih tidak mau melepaskannya. Orang itu adalah orang yang sangat berbahaya baginya. Karena itu, maka keduanya pun telah menghentakkan ilmu cadangan di dalam dirinya untuk memburuk podang abang yang sedang meninggalkan arna itu. Tetapi podang abang memang mampu bergerak lebih cepat. Pepohonan di pategalan itu telah menolongnya sehingga ia berhasil menjauhi kedua orang anak muda yang siap untuk menyerangnya. Namun ketika ia melenting tinggi dan jatuh di atas kedua kakinya yang tegak, maka podang abang itu pun terkejut. Adalah di luar dugaan sama sekali ketika tiba-tiba saja Ki Jaya Raga telah berdiri di hadapannya dalam jarak beberapa langkah. Podang abang itu bagaikan membeku beberapa saat. Sementara Ki Jaya Raga melangkah perlahan-lahan kepadanya. Iblis licik kau geram podang abang. Kenapa licik? Bukankah aku baru datang bertanya Ki Jaya Raga. Kau tentu sudah lama berada di sini berkata podang abang itu kemudian. Ki Jaya Raga menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya aku memang sudah berada di sini beberapa lama. Aku melihat kau bertempur melawan kedua orang anak itu. Tetapi apakah itu berarti licik? Kau datang dengan bersembunyi-sembunyi geram podang abang. Ki Jaya Raga tersenyum. Katanya aku memang tidak ingin mengganggu kalian bertempur. Apakah itu licik? Perhatianmu terlalu terikat oleh kedua lawanmu sehingga kau tidak melihat aku hadir. Tetapi itu bukan satu kelicikan. Wajah podang abang menjadi tegang. Sementara itu sabung sari dan gelagah putih telah melihatnya pula berdiri di hadapan Ki Jaya Raga. Namun justru karena itu, maka keduanya tidak lagi menyerang podang abang itu. Nah berkata Ki Jaya Raga aku tidak akan mengganggu mu lagi. Apakah kau kehilangan kedua orang lawanmu? Gila geram podang abang aku ingin bertempur melawanmu. Tetapi Ki Jaya Raga menggeleng. Katanya aku bersedia bertempur melawanmu kapan saja. Tetapi kau tidak dalam keadaan seperti itu. Kau sedang terluka meskipun hanya segores tipis. Karena apapun yang dapat kau jadikan alasan, tentu akan kau pergunakan sebaik-baiknya untuk mengingkari kekalahanmu. Karena kau tentu tidak akan dapat menang melawanku. Setan kau geram podang abang. Ki Jaya Raga tertawa. Katanya kau sudah bertempur melawan muridku. Bukankah kau tahu bahwa yang seorang dari kedua lawanmu itu adalah muridku? Nah, kau tentu akan dapat menjajagi kemampuanku. Podang abang termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah sabung sari dan gelagah putih. Podang abang berkata Ki Jaya Raga kemudian sebaiknya kau tinggalkan tempat ini. Aku tidak mau membunuhmu dalam keadaan seperti itu. Jika kau setuju, lain kali kita akan bertemu. Podang abang tidak segera menjawab. Tetapi wajahnya bagaikan tersentuh bara. Hampir saja ia kehilangan kendali dan menyerang Jaya Raga tanpa memberikan peringatan. Tetapi untunglah bahwa ia masih sempat menahan diri. Harga dirinya masih mencegahnya agar ia tidak berlaku curang. Sabung sari dan gelagah putih masih saja termangu-mangu. Sebenarnya mereka ingin menyelesaikan pertempuran itu sampai tuntas. Mereka menyadari bahwa podang abang itu tentu akan dapat mengganggu. Mereka selanjutnya. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa jika Ki Jaya Raga mempunyai sikap yang lain. Sebenarnya lah Ki Jaya Raga telah berkata sekali lagi aku minta, tinggalkan tempat ini. Jangan hiraukan kedua orang anak muda itu. Mereka tidak akan mengganggu mu. Jika aku sengaja membiarkan kau bertempur melawan keduanya, maka biarlah kau menyadari bahwa tanpa aku, anak-anak gajah liwung itu masih mampu mempertahankan dirinya. Jika mereka mampu mengalahkanmu, maka apa artinya orang-orang yang mengaku anggauta kelompok gajah liwung itu? Orang-orang yang kau sebut berasal dari dua perguruan namun yang berada di bawah tanggung jawabmu. Podang abang menggeram. Katanya kenapa kau tidak bergabung dengan kedua orang anak muda itu dan membunuhku sekarang ini? Jika kau tidak membunuh sekarang beramai-ramai, maka pada kesempatan lain, akulah yang akan membunuhmu. Ki Jaya Raga tertawa kecil. Katanya apapun yang terjadi, itu adalah persoalan nanti. Jika kau pada satu saat mampu membunuhku, maka itu adalah pertanda bahwa kau memang memiliki kelebihan dari aku. Aku tidak perlu menyesali nasibku yang buruk itu, karena setelah itu, kau akan menjadi buruan muridku yang akan membunuhmu pula. Iblis kau geram podang abang. Podang abang. Kau harus mengakui, bahwa muridku memiliki kemampuan dan ilmu yang cukup tinggi untuk menandingimu. Ia hanya kalah pengalaman darimu. Jika nanti aku sempat memberinya petunjuk, maka baik muridku, maupun kawannya itu, masing-masing akan dapat menghadapimu sendiri. Tidak usah berpasangan. Mereka memiliki kelebihan darimu. Kau tidak mampu menyerang mereka dari jarak lebih jauh dari jangkauan rantai dan bandul besimu. Sementara kedua orang lawanmu itu masing-masing dapat melakukannya. Yang dilakukan baru permukaan saja dari ilmunya, karena muridku dapat mengurai inti kekuatan, air, api, angin dan tanah dan membangunkan kekuatan daripadanya. Sementara itu kawannya akan dapat menyerangmu tanpa henti-hentinya dengan kekuatan lewat sorot matanya sebagaimana ia mempergunakan matanya untuk melihat. Sehingga yang sebenarnya kawalami baru merupakan bagian-bagian dari kemampuan mereka berdua. Cukup bentak podang abang jika kau benar-benar ingin menghinaku sekarang ini, maka pada suatu saat kau akan menyesal. Seandainya kau tidak mati terburuk, maka kau pun akan dihinakan untuk selama-lamanya. Sudahlah podang abang. Tidak pantas orang seperti kau ini merajuk. Sekarang sekali lagi aku mintakah segera pergi berkata Kijaya Raga. Podang abang memandang Kijaya Raga dengan tajamnya. Namun ia pun kemudian melangkah meninggalkan tempat itu. Sepeninggal podang abang, maka sabung sari dan gelagah putih pun telah mendekati Kijaya Raga. Dengan nasa tinggi sabung sari bertanya kenapa kita biarkan orang itu pergi Kijaya Raga? Kita tidak dapat membunuhnya dalam keadaan seperti itu. Podang abang tentu masih mempunyai keinginan bertempur melawanku. Jika podang abang bersedia bertempur melawan kalian, agaknya ia mengira bahwa dengan mudah ia dapat mengalahkan kalian. Namun ternyata ia harus melihat kenyataan berkata Kijaya Raga. Sabung sari dan gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Dengan ragu-ragu gelagah putih bertanya tetapi bagaimana dengan kawan-kawan kami yang lain? Apakah mereka tidak akan selalu dibayangi oleh kemampuan dan niat jahat podang abang? Adalah tugas kita untuk menyelamatkan kawan-kawan kita dari gangguannya. Kalian sudah tahu tingkat kemampuannya. Seperti aku katakan, maka kita akan dapat berbicara serba sedikit khusus mengenai kelemahan podang abang, sehingga kalian akan dapat mengatasinya sendiri-sendiri jika terpaksa kalian harus berhadapan berkata Kijaya Raga. Sabung sari dan gelagah pulih mengangguk-angguk. Sementara Kijaya Raga berkata kalian tidak boleh gugup menghadapinya. Ya guru jawab gelagah putih. Kijaya Raga mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian berkata kita akan kembali. Tetapi podang abang itu telah mengetahui dengan siapa kita berhubungan berkata Sabung sari. Kemudian apakah itu tidak akan mengancam kedudukan Ki Wirayuda? Apakah para prajurit Mataram akan begitu mudah percaya kepada pengalaman anggauta kelompok yang mengaku bernama kelompok gajah liung itu justru Kijaya Raga bertanya pula. Sabung sari mengangguk-angguk memang tidak setiap orang akan dapat dipercaya jika mereka memberikan laporan tentang para prajurit dan tingkah lakunya. Apalagi kedudukan Ki Wirayuda cukup kuat. Atasannya tidak akan mudah mempercayai satu kelompok yang justru menjadi buruan para prajurit itu sendiri. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun telah meninggalkan pategalan itu dalam keadaan yang porak-poranda. Tetapi mereka justru tidak dapat berbuat apa-apa atas pategalan itu, karena mereka tidak ingin diketahui banyak orang tentang diri mereka. Karena itu, maka mereka pun terpaksa meninggalkan pategalan itu seperti baru saja dilanda angin pusaran. Sepanjang jalan, Kijaya Raga sempat memberikan beberapa petunjuk untuk menghadapi podang abang. Dengan nada tinggi Kijaya Raga berkata kalian ternyata terlalu tegang menghadapi orang itu. Mungkin kalian menganggap podang abang sebagai hantu yang tidak terkalahkan. Tetapi sebenarnya lah kalian harus melawannya dengan hati yang lapan. Kalian mempunyai keuntungan dengan ilmu kalian. Soalnya, bagaimana kalian dapat mengetrapkan ilmu kalian itu dengan tepat? Sabung sari dan gelagah putih mengangguk-angguk. Mereka mendengarkan keterangan Kijaya Raga itu dengan sungguh-sungguh. Setelah menempuh perjalanan yang agak panjang, maka ketiga orang itu pun telah sampai ke Sumpiuh, ke tempat tinggal mereka yang baru. Namun mereka terkejut ketika mereka melihat Kilurah beranjangan justru telah berada di rumah itu duduk di ruang dalam. Kilurah Kijaya Raga memandanginya dengan heran. Kilurah tersenyum. Katanya ada sedikit masalah. Tetapi tidak dengan kalian. Masalah yang sangat pribadi dengan Rarawulan. Ketiganya mengangguk-angguk kecil. Namun mereka tidak melihat Rarawulan di ruang itu. Gelagah putih yang menjadi berdebar-debar telah bergeser keluar dari ruang dalam. Ketika ia bertemu dengan Suratama ia pun bertanya di mana Rarawulan? Ia berada di dapur jawab Suratama setelah ia sedikit berbantah dengan kakeknya. Apa yang dibicarakan bertanya Gelagah putih? Suratama menggeleng. Katanya aku tidak tahu. Kilurah. Beranjangan berbicara berdua saja dengan cucunya. Tetapi nampaknya ada beberapa hal yang tidak sesuai di antara keduanya, sehingga Rarawulan kemudian meninggalkan kakeknya sambil menangis. Rasa-rasanya tidak pantas melihat gadis itu menangis. Selama ini kita melihatnya sebagai seseorang yang keras dan tidak kurang tegasnya. Tiba-tiba saja kita sadar bahwa ia adalah seorang gadis yang lengkap dengan segala macam perasaannya. Gelagah putih mengangguk-angguk kecil. Sementara Suratama itu pun berkata cobalah, mungkin kau dapat membuka hatinya untuk sedikit membagi beban. Gelagah putih memang ragu-ragu. Tetapi ia pun kemudian memberanikan diri untuk masuk ke dapur. Gelagah putih sendiri tidak tahu, dorongan apakah yang telah membuatnya demikian serta-merta untuk mencampuri persoalan yang sebenarnya sangat pribadi bagi Rarawulan. Ketika gelagah putih berdiri di pintu dapur, maka jantungnya memang terasa berdegup semakin keras. Namun dipaksanya juga kakinya melangkah memasuki dapur yang kebetulan sepi itu. Orang tua penunggu rumah itu yang biasanya ada di dapur, ternyata sedang berada di kebun. Rarawulan memang sedang mengusap matanya ketika gelagah putih muncul. Gadis itu memang berusaha untuk menghilangkan kesan bahwa ia sedang menangis. Namun ketika gelagah putih melangkah mendekatinya, maka dadanya serasa menjadi semakin susat. Apa yang terjadi Rarawulan bertanya gelagah putih? Pertanyaan itu wajar sekali. Tetapi pertanyaan itu ternyata telah menghentakan perasaan Rarawulan. Jika semula ia telah berhasil menahan gejolak perasaannya, pertanyaan gelagah putih justru bagaikan kekuatan yang mengguncang jantungnya, sehingga seperti bendungan yang pecah. Rarawulan tidak lagi dapat menahan air matanya yang tumpah lewat kedua matanya. Gelagah putih justru menjadi bingung. Hilir mudik ia melangkah di depan Rarawulan yang duduk di bibir amben besar di dapur. Jangan menangis Rarawulan. Hanya itulah yang dapat dikatakannya beberapa kali. Jangan menangis. Rarawulan memang berjuang untuk mengatasi gejolak di dadanya. Ia memang merasa malu bahwa hatinya seakan-akan menjadi rapuh, sehingga ia harus menangis seperti kanak-kanak. Namun ia memerlukan waktu untuk meredakan tangisnya. Tetapi Rarawulan tidak segera mampu mengatasi isyaknya yang seakan-akan telah menyesakan dadanya. Sesaat kemudian, maka Rarawulan menjadi sibuk mengusap matanya yang masih tetap basah. Gelagah putih juga menjadi gelisah. Ia sudah terlanjur masuk ke dapur di saat Rarawulan menangis, karena itu, ia tidak dapat begitu saja meninggalkannya. Dengan ragu-ragu dan keringat yang membasah di punggungnya, Gelagah putih mencoba untuk bertanya kenapa kau menangis Rarawulan? Rarawulan mengangkat wajahnya. Dipandanginya anak muda itu, anak muda yang pertama-tama dikenalnya sebagai seorang yang kakinya penuh dengan lumpur sawah. Anak muda yang hanya pantas untuk mengantarkannya kemana ia ingin pergi. Namun yang kemudian ternyata seorang anak muda yang memiliki ilmu yang tinggi dan pengetahuan yang cukup luas. Tanggap akan keadaan dan tidak mementingkan diri sendiri. Karena Rarawulan tidak segera menjawab, maka Gelagah putih telah bertanya sekali lagi kenapa kau menangis Rara. Rarawulan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi sekali-sekali isyaknya masih terdengar. Bertanyalah kepada kakek jawab Rarawulan. Gelagah putih mengangguk kecil. Ia sudah menduga, bahwa persoalannya dengan kakeknya nampaknya agak bersungguh-sungguh sehingga Rarawulan yang sehari-harinya dikenalnya sebagai seorang gadis yang berhati tegar itu telah menangis terisak-isak. Persoalan yang berhubungan dengan kedua orang tuamu bertanya Gelagah putih kemudian. Rarawulan mengangguk. Gelagah putih masih berjalan hilir mudik. Jawaban Rarawulan meskipun hanya dengan anggukan kepala itu telah membuat Gelagah putih kehilangan kesempatan untuk bertanya lebih jauh. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata aku akan berbicara dengan Kilurah. Rarawulan tidak menjawab. Dipandanginya saja Gelagah putih yang kemudian melangkah keluar pintu dapur dan dengan gelisah pergi ke ruang tengah. Di ruang tengah, Kijaya Raga duduk menemui Kilurah. Sabung sari dan perastawa duduk pula bersama mereka, meskipun agak menyudut. Ketika Gelagah putih memasuki ruang dalam, maka Kijaya Raga pun telah bergeser untuk memberi tempat kepadarnya. Duduklah berkata orang tua itu. Gelagah putih pun kemudian duduk dengan kepala tunduk. Kau tentu masih letih berkata Kilurah beranjangan Kijaya Raga sudah menceritakan, bagaimana kau harus berhadapan bersama-sama dengan Sabung sari melawan podang abang. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia sampai kergol halaman rumah yang dipergunakannya itu, maka ia memang ingin segera membersihkan kaki dan tangannya, kemudian minum-minuman hangat diserambi sambil menghirup angin yang sejuk untuk menyegarkan tubuhnya kembali. Namun ketika ia memasuki ruang dalam, yang dijumpainya adalah satu masalah yang tidak kalah peliknya. Tetapi tiba-tiba saja timbul pertanyaan di dalam hatinya apakah persoalan itu juga persoalannya? Ya ia mencoba menjawab sendiri Raraulan adalah anggauta kelompok gajah lium. Persoalannya adalah persoalan seluruh anggauta kelompok ini. Namun pertanyaan yang lain telah timbul pula kenapa bukan Sabung sari, bukan Prastawa atau Naratama yang dengan serta-merta melibatkan diri? Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Kilurah yang tersenyum berkata aku minta maaf kepada kalian semuanya, bahwa aku telah tiba kembali ke rumah ini dengan membawa persoalan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kelompok gajah liwung ini. Gelagah putih menundukkan kepalanya. Sementara Kijaya Raga berkata dalam satu keluarga, maka setiap persoalan sebaiknya dipecahkan bersama-sama. Terima kasih Kijaya Raga berkata Kilurah beranjangan agaknya karena itulah maka aku memberanikan diri untuk datang kembali. Aku yakin bahwa keluarga ini tidak akan membiarkan aku mengalami kesulitan sendiri. Apakah persoalan Kilurah dapat kami ketahui bertanya Kijaya Raga mungkin kami dapat membantu memecahkannya. Kilurah mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia pun kemudian telah bertanya kepada Gelagah putih apakah kau sudah bertemu dengan Rarawulan? Gelagah putih memang menjadi gagap. Tetapi ia pun kemudian telah menjawab sudah Kilurah. Nah, agaknya kau sudah mengerti kenapa Rarawulan menangis. Rarawulan tidak mengatakan apa-apa Kilurah. Bahkan Rarawulan minta aku mempertanyakan persoalannya kepada Kilurah jawab Gelagah putih. Kilurah mengangguk-angguk. Katanya jadi Rarawulan minta aku mengatakannya kepadamu. Ya Kilurah jawab Gelagah putih. Kilurah menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Sabung Sari berkata kami minta diri untuk pergi keluar sebentar Kilurah. Tidak. Tidak perlu. Seperti dikatakan oleh Kijaya Raga, bahwa di dalam satu keluarga, maka kita akan memecahkan setiap persoalan bersama-sama cegah Kilurah. Namun katanya kemudian meskipun persoalannya sangat pribadi. Namun sambil tersenyum Sabung Sari berkata nanti aku segera kembali. Kilurah tidak mencegah lagi. Sementara itu Sabung Sari dan Pranawa pun meninggalkan pertemuan yang telah bersifat pribadi itu. Ketika Sabung Sari dan Pranawa meninggalkan pertemuan itu, Gelagah putih menjadi gelisah pula. Jika yang lain tidak ikut membicarakannya, kenapa ia justru terlibat semakin jauh dengan persoalan Raraulan dengan keluarganya? Gelagah putih menunduk ketika Kilurah berkata Gelagah putih. Jika Raraulan memang minta aku mengatakan kepadamu kenapa ia menangis, maka aku memang tidak berkeberatan. Aku tidak tahu apakah kau berkepentingan atau tidak. Tetapi tidak ada salahnya kau mengerti apa yang telah membuatnya menangis Kilurah berhenti sejenak. Sementara Gelagah putih masih tetap menundukkan kepalanya. Dengan nada dalam Kilurah pun kemudian melanjutkan Gelagah putih. Ketika aku kembali ke Tanah Perdikan menoreh beberapa hari yang lalu, ternyata Ayah Raraulan telah berada di Tanah Perdikan. Ada beberapa hal yang dikatakannya kepadaku tentang anak gadisnya. Ternyata sebelumnya memang telah terjadi salah paham, sehingga Ayah Raraulan memerlukan waktu untuk memberikan penjelasan tentang hubungannya dengan keluarga yang ingin mengambil Raraulan sebagai menantunya bertanya Gelagah putih. Hal itu masih perlu mendapat penjelasan. Karena itu, maka aku minta Raraulan bertemu langsung dengan kedua orang tuanya jawab Kilurah yang kemudian dengan singkat menceritakan pertemuannya dengan Ayah Raraulan. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun ia tidak lebih hanya dapat mendengarkan saja. Akhirnya Gelagah putih itu memang harus menyadari, bahwa ia tidak mempunyai hak untuk menyatakan pendapatnya tentang hubungan Raraulan dengan kedua orang tuanya. Kilurah pun mengerti kebingungan yang mencekam jantung Gelagah putih. Ada dorongan untuk mencampuri urusan Raraulan, namun kemudian ia terbentur kepada kesadarannya, bahwa ia adalah orang lain bagi Raraulan, sehingga ia tidak dapat berbuat apa-apa. Persoalannya memang sangat pribadi sebagaimana dikatakan oleh Kilurah beranjangan berkata Gelagah putih di dalam hatinya. Tetapi ia sudah terlanjur memasuki persoalan pribadi Raraulan semakin dalam. Satu langkah yang kurang diperhitungkan sebelumnya, karena tiba-tiba saja ia dihadapkan pada satu keadaan yang telah mengguncang perasaannya demikian ia datang dari lingkaran pertentangan justru kekerasan. Tetapi nampaknya Kilurah beranjangan, kakek Raraulan, tidak berkeberatan. Orang tua itu malahan memberinya kesempatan untuk melibatkan dirinya. Namun sejenak kemudian, Kilurah beranjangan itu pun berkata kepada Gelagah putih-Gelagah putih. Aku sebenarnya ingin minta bantuanmu. Apakah kau bersedia membantuku? Katakan kepada Raraulan, bahwa sebaiknya ia memang harus menemui kedua orang tuanya. Apapun keputusan yang akan diambil dalam pembicaraan di antara mereka. Aku bersedia mengantarkannya dan melibatkan diri langsung dalam pembicaraan seperti itu, karena akan menyangkut masa depan Raraulan. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Permintaan Kilurah itu justru bertentangan dengan keinginan yang terbersih di hatinya. Gelagah putih ingin agar Raraulan tidak menemui orang tuanya yang setiap pembicaraannya akan mengarah kepada kemungkinan untuk mempertemukan Raraulan dengan seseorang yang akan dijadikan jodohnya. Terima kasih telah menonton!